Keyboard Immortal Season 119, Gunung Beku Mencair Apa? Seru Yu Yan Luo. Kulitnya benar-benar pucat. Tambang ini adalah yayasan Klan Yu. Jika itu benar-benar runtuh, itu akan menjadi pukulan fatal bagi Klan Yu. Siapa yang tahu berapa banyak tenaga kerja dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membersihkan tambang seperti itu? Bagian terburuknya adalah itu akan memakan banyak waktu. Mereka mungkin tidak dapat melanjutkan operasi dalam 10 tahun. Klan Yu sudah pecah. Berapa lama lagi mereka bisa bertahan? Zuan dengan cepat berkata, ayo cepat dan cari tempat yang aman agar kita tidak terkubur hidup-hidup di sini. Ada puing-puing yang jatuh di sekitar mereka. Tempat itu tidak akan bertahan lebih lama. Cara ini, Yu Yan Luo memanggil. Dia dengan cepat tenang, karena dia adalah orang yang paling akrab dengan tempat itu. Zuan mulai mengikutinya, tetapi tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ketika dia berbalik, dia melihat bahwa Yan Suehen tidak bergerak. Sebaliknya, dia terhuyung sedikit dan jatuh ke tanah. Zuan melompat ketakutan dan menggunakan grendale untuk bergegas dan menangkapnya, bertanya, ada apa? Yan Suehen membuka matanya sedikit. Ketika dia melihat bahwa itu adalah dia, dia mendorongnya dengan malu, membentak, Aku baik-baik saja. Lepaskan aku sudah. Kamu bahkan tidak bisa diam. Apa maksudmu kau baik-baik saja? Zuan membalas. Dia secara alami tidak melepaskannya. Dia menggendongnya dan dengan cepat kembali ke Yu Yan Luo, menghindari beberapa bongkahan tanah dan bebatuan yang jatuh dari atas di sepanjang jalan. Beberapa kali, puing-puing yang jatuh menyapu pakaian mereka. Mereka mungkin sudah terkubur di bawah tanah jika mereka bergerak lebih lambat. Yan Suehen mengangkat kepalanya untuk melihat pria yang menggendongnya. Dia tiba-tiba agak linglung ketika dia melihat dia melewati cobaan dalam keadaan yang menyedihkan. Kultifasinya luar biasa, jadi dia selalu menjadi orang yang melindungi orang lain. Kapan ada orang lain yang datang untuk melindunginya? Ini adalah pertama kalinya dia mengalami dilindungi oleh orang lain, dan terlebih lagi seorang pria. Itu benar-benar perasaan yang aneh. Pipinya menjadi sedikit merah ketika dia memikirkan itu. Dia membuang muka dengan canggung untuk menghindari melihatnya lagi. Kelompok itu berlanjut selama beberapa lusinli. Baru kemudian goncangan itu berangsur-angsur melemah. Gua di belakang mereka sudah terkubur oleh batu, tetapi mereka masih merasa takut. Jika mereka sedikit lebih lambat, mereka mungkin telah sepenuhnya terkubur di bawahnya. Jika mereka dalam kondisi terkuat, Yun Jianyu dan Yan Suehen mungkin bisa bertahan. Tapi dalam kondisi mereka saat ini, dikubur seperti itu sama saja dengan hukuman mati. Wanita dingin batu, bagaimana kamu akhirnya menjadi begitu lemah dan lembut? Yun Jianyu berkomentar. Dia memperhatikan bahwa jalan keluar sudah sepenuhnya tertutup. Sulit untuk mengatakan apakah mereka bahkan dapat kembali ke permukaan, jadi suasana hatinya jelas sangat buruk. Yan Suehen hendak menjawab, tetapi ketika dia membuka mulut kecilnya, dia tiba-tiba batuk darah. Yun Jianyu telah merasakan sedikit kebahagiaan dari melihatnya menderita, tetapi ketika dia melihat bahwa darahnya hitam, ekspresinya berubah. Dia bertanya, kamu telah diracuni. Hanya sedikit racun, itu bukan masalah besar, Yan Suehen memulai. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Yun Jianyu sudah meraih pergelangan tangannya. Di lain waktu, Yan Suehen pasti tidak akan membiarkan musuh bebuyutannya memeriksa denyut nadinya sendiri. Tetapi pada saat itu, dia sangat lemah sehingga dia benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Yun Jianyu memeriksa denyut nadinya, dan ekspresinya langsung menjadi muram. Dia menangis, bukan masalah besar. Kamu sudah setengah langkah dari gerbang neraka. Zuan dan Yu Yan Luo melompat ketakutan, bertanya, apa yang terjadi di sini? Zuan merasa tangannya agak lembab. Dia dengan cepat mengangkat Yan Suehen, lalu mengangkat tangannya untuk memeriksanya. Tangannya berlumuran darah aneh berwarna hitam. Sementara itu, pakaian Yan Suehen yang dulunya putih bersih juga berlumuran darah. Zuan tiba-tiba teringat bagaimana dia menyelamatkannya dari cacing maut itu. Dia bertanya, apakah kamu terkena cahaya gelap yang ditembakkan dari mulut cacing? Bibir Yan Suehen sudah memucat. Dia berkata dengan acu tak acu, semuanya berakhir seperti ini karena aku terluka. Di lain waktu, serangan itu tidak akan mengenai saya tidak peduli seberapa keras mencoba. Yun Jianyu mencibir, kamu sudah diambang kematian, namun kamu masih melakukan tindakan ini. Apakah semua orang dari sekte Giyok Putih sangat peduli dengan penampilan? Yan Suehen ingin membalas, tetapi dia bahkan tidak memiliki cukup kekuatan untuk melakukan itu lagi. Huh, ini semua salahku pada akhirnya. Kamu bertingkah aneh, tapi aku tidak menyadarinya tepat waktu, kata Yun Jianyu, suaranya tiba-tiba melunak. Dia juga tidak melanjutkan pertengkaran. Yan Suehen sedikit terkejut. Dia menjawab, bukankah kamu seharusnya bahagia jika aku mati? Huh, tentu saja aku akan senang jika aku membunuhmu dalam pertandingan yang tepat. Apa yang membuat senang melihatmu mati seperti ini? Yun Jianyu membalas. Dia mengambil sebuah pil dan membawanya ke mulut Yan Suehen, berkata, ini adalah penawarnya. Tapi racun deduom itu sudah meresap ke dalam meridian dan organ dalammu. Pil ini hanya bisa memberimu sedikit lebih banyak waktu. Petik 2 Yan Suehen menggelengkan kepalanya dan berkata, Mengapa ada kebutuhan untuk merasa bahagia tentang kelahiran atau takut mati? Saya sendiri sudah mengundurkan diri dan tidak takut mati, jadi mengapa saya harus berhutang budi kepada Anda sebelum saya meninggal? Wanita batu dingin, mengapa kamu selalu berkepala babi? Yan Suehen menggertakkan giginya. Dia benar-benar memiliki keinginan untuk meraih kepala wanita itu dan membantingnya ke tanah. Zuan berkata dengan lemah, sebenarnya, aku bisa menyembuhkanmu. Yan Suehen tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan untuk melakukannya, tetapi ketika dia mendengar itu, dia menangis, tidak mungkin. Yun Jianyu tercengang pada awalnya. Kemudian, dia menggosok kedua telapak tangannya dan berseru, Benar, itulah yang harus kita lakukan. Bukankah wanita sedingin batu ini suka bertindak seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa untuk lawan jenis? Bagian terburuknya adalah semua pria percaya itu. Bagaimana jika mereka mengetahui bahwa Dewi Ratu S mereka telah diambil keperawanannya oleh pria lain, dan terlebih lagi pria yang sama yang menjadi muridnya? Reputasinya akan hancur jika berita seperti itu keluar. Presti sebesar white jadesek akan hancur total dalam sekejap. Yun Jianyu hampir tertawa terbahak-bahak ketika memikirkan adegan itu. Wanita sedingin es ini telah bertarung melawanku selama bertahun-tahun. Saya akhirnya menang pada akhirnya. Hah? Tapi kenapa aku tiba-tiba tidak merasa bahagia sama sekali? Yan Suehen segera tahu apa yang dipikirkan Yun Jianyu ketika dia melihat ekspresi aneh saingannya. Dia sangat malu sehingga dia ingin mati. Dia benar-benar tidak akan tahu bagaimana untuk tetap hidup jika dia diselamatkan oleh Zuan melalui metode semacam itu. Aku tidak ingin kamu menyelamatkanku. Cepat dan lepaskan aku, kata Yan Suehen, panik. Dia segera mulai berjuang, tetapi dia terlalu lemah. Akibatnya, perjuangannya hanya tampak seperti pertengkaran lucu di antara sepasang kekasih. Zuan dengan cepat berkata, Jangan terlalu terpancing, kalau tidak racunnya bisa mencapai hatimu. Aku ingin racun itu mencapai hatiku. Bentak Yan Suehen. Satu-satunya niatnya adalah untuk mati lebih cepat. Kalau tidak, jika Zuan menyelamatkannya melalui metode itu, dia akan terlalu malu untuk terus hidup. Zuan terdiam. Ekspresi Yu Yan Luo aneh. Dia bertanya, Ah Zhu, kamu masih bisa melanjutkan. Mereka berdua telah bersama begitu lama. Dia benar-benar sedikit khawatir tentang tubuhnya. Mau tak mau dia merasa bahwa situasinya juga agak aneh, sepertinya dia harus berbagi suaminya dengan wanita lain. Tetapi dia menemukan bahwa dia tidak punya alasan untuk menolak. Bagaimanapun, dia akan melakukannya untuk menyelamatkan seseorang. Selanjutnya, Yan Suehen telah terluka parah demi Zuan. Aku baik-baik saja, jawab Zuan. Merasa agak bingung mengapa dia menanyakan itu. Yan Suehen bahkan lebih malu ketika dia mendengar apa yang mereka katakan. Yun Jianyu menepuk bahu Zuan dan berkata, Kamu benar-benar beruntung. Jaga baik-baik kecantikan kami yang luar biasa, Yan. Biasanya, dia akan menonton dengan geli. Tetapi untuk beberapa alasan, dia menemukan bahwa dia tidak sebahagia yang dia harapkan. Wajah Yan Suehen sepenuhnya merah, seolah-olah asap mungkin keluar dari atas kepalanya. Sayangnya, saat perutnya bergerak tidak nyaman, penglihatannya menjadi kabur. Dia bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa sebagai protes. Bagian dalamnya terasa sedingin es. Mungkinkah dia benar-benar tidak bisa lepas dari takdir seperti itu? Yun Jianyu berkata dengan sedih, Wanita dingin, apakah kamu benar-benar harus membuat ekspresi seperti itu? Bukankah kamu bersedia lebih awal? Bukankah kamu yang menyarankan itu sebelumnya? Kenapa kamu malah mengeluh? Yan Suehen merasa sangat cemberut. Dia mengira dia akan mati, jadi dia akan menyelamatkan Zuan sebelum dia melakukannya. Dengan begitu, orang yang baru saja menyelamatkan dunia tidak akan mati begitu saja. Tapi sekarang, ternyata Zuan tahu beberapa teknik aneh. Setelah pulih, dia bahkan bisa menyembuhkannya. Dia telah bersedia melakukan itu sebelumnya karena dia pikir dia akan mati, yang hanya akan mengakhiri semua kekhawatirannya. Tapi sekarang, dia masih harus menghadapi pendapat, dari seluruh dunia sesudahnya. Pikiran itu saja membuatnya menggigil. Zuan berkata dengan nada aneh, apakah kalian semua salah paham? Saya bilang saya bisa menyelamatkannya, tapi saya tidak mengatakan kami harus memiliki hubungan fisik. Bab 1182 Yun Jianyu, Yu Yan Luo, dan Yan Suehen semuanya tercengang. Ketika dia melihat ekspresi mereka, Zuan menjelaskan, saya sebenarnya setidaknya setengah dokter. Saya dapat menggunakan kisah saya untuk mendetoksifikasi pasien. Tidak perlu melakukan itu. Rasa sakit yang hebat datang dari pinggangnya bahkan sebelum dia selesai berbicara. Ternyata Yu Yan Luo mencubitnya dengan sangat keras, memerah karena malu. Anda telah berhasil mengendalikan Yu Yan Luo untuk plus 111 plus 111 plus 111. Baru pada saat itulah Zuan menyadari bahwa dia telah menyebabkan bencana besar. Dia dengan cepat menjelaskan, situasi itu berbeda. Kekuatan hidup Anda memudar jadi kami harus melakukan itu, tapi itu tidak berlaku untuk Sekte Master Yan. Itu sebabnya kita tidak perlu melakukan itu. Yu Yan Luo merasa sedikit lebih nyaman saat mendengar itu. Mengapa ini tidak mengatakannya lebih awal? Aku akhirnya mempermalukan diriku sendiri lagi. Yan Sui Hen tampak santai setelah mendengar penjelasan Zuan, berkata, kalau begitu. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Dia masih memiliki keinginan Naluria untuk bertahan hidup, jadi tentu saja dia tidak ingin mati. Pada saat yang sama, dia menatap Zuan. Dia tidak berharap dia salah paham. Jadi dia sebenarnya pria seperti itu. Yun Jianyu memukul kepala Zuan dengan kesal, berkata, bocah bodoh, mengapa kamu tidak mengambil kesempatan yang begitu bagus? Meskipun begitu, untuk beberapa alasan, dia merasakan sedikit kebahagiaan. Cepat dan selamatkan dia kalau begitu. Jika Anda menunggu lebih lama lagi, dia mungkin akan menendang ember, tambahnya. Sekarang dia merasa lebih santai, sisi nakalnya muncul kembali. Yu Yan Luo juga bangkit dan berkata, situasi di sini telah meningkat pesat, dan seharusnya tidak ada bahaya lagi. Kami akan melihat-lihat dan melihat sekeliling sementara itu. Petik 2. Yun Jianyu tidak menolak. Lagi pula, tidak baik seorang dokter diganggu selama perawatan. Meskipun dia telah bertarung melawan Yan Suhen sepanjang hidupnya, dia tidak ingin mengambil keuntungan darinya dalam situasi seperti ini. Ketika dua lainnya pergi, Yan Suhen bertanya dengan lemah, bisakah Anda menggerakkan saya sedikit? Zuan telah menggendongnya sepanjang waktu, tubuhnya penuh dengan kekuatan maskulin. Dia selalu menghindari kontak dengan siapapun, jadi dia benar-benar tidak terbiasa berada begitu dekat dengan seorang pria, apalagi pria yang sangat istimewa ini baginya. Zuan secara alami tidak mengatakan apa-apa dan menempatkannya dalam posisi duduk di depannya. Kemudian, dia menekankan telapak tangannya ke telapak tangannya. Tetapi karena Yan Suhen terlalu lemah, dia bahkan tidak bisa tetap tegak. Dia tanpa sadar mulai jatuh. Zuan dengan cepat melingkarkan jarinya di jarinya. Tindakan itu tampak agak terlalu intim, hampir seolah-olah dia sedikit melanggarnya. Jejak perona pipi yang tidak wajar muncul di wajah Yan Suhen. Sebuah syair tiba-tiba muncul di benaknya, tangan yang digenggam bersama adalah kehidupan yang dihabiskan bersama. Dia melompat ketakutan begitu pikiran itu muncul, dan tanpa sadar ingin menarik telapak tangannya kembali. Zuan berkata dengan ekspresi serius, fokus. Aku akan mulai mengobati lukamu. Ketika dia melihat sorot mata yang jelas di matanya, Yan Suhen menyadari bahwa dia hanya melakukannya untuk membuatnya diam, dan tidak memiliki pikiran yang tidak sopan. Dia adalah salah satu individu paling kuat di dunia, jadi dia dengan cepat menenangkan dirinya, melepaskan emosinya. Setelah tenang, dia merasa bahwa keadaannya sebelumnya agak menggelikan. Dibandingkan dengan dao agung alam semesta, apa pentingnya perasaan antara pria dan wanita? Apalagi fakta bahwa orang lain itu sudah menjadi pria muridnya, yang berarti tidak ada yang akan terjadi. Pedang kebijaksanaan muncul di antara alisnya. Itu memutuskan benang emosi yang awalnya tidak jelas, dan dia dengan cepat santai. Cahaya putih suci yang suci mulai bersinar di sekelilingnya, seolah-olah dao agung itu sendiri sedang memujinya. Dia merasakan kegembiraan saat dua gelombang kehangatan memasukinya melalui telapak tangannya, dan segera ingin mencari tahu apa yang terjadi dengan keterampilan Zuan. Bagaimana bisa ada teknik yang luar biasa di dunia ini? Tidak hanya memberinya kekuatan regeneratif yang luar biasa, itu bahkan memungkinkannya untuk merawat kondisi kritis orang lain. Energi ini tampaknya merupakan niat paling murni dari penciptaan dunia, Gumam Yansuehen, sangat terkejut. Bukankah pria ini hanya di peringkat ke sembilan? Namun, dia bisa menghasilkan ki murni seperti itu. Bahkan dia hanya bisa sesekali menangkap gumpalan kecil energi semacam ini. Dia bisa merasakan kinya bergerak di dalam dirinya. Dia kagum pada kedalaman teknik ini, karena bahkan dia tidak bisa melihatnya. Mengapa saya merasa agak panas? Dia pikir. Sebagai seorang kultifator dari pedoman taois yang tak tergoyahkan, dia paling akrab dengan sutra hati esnya. Antara itu dan pedang kepingan salju, dia benar-benar mirip dengan ungkapan, daging es dan tulang giok. Suhu tubuhnya agak lebih dingin daripada orang normal, dan bahkan pada hari musim panas yang terik, dia masih tidak merasakan panas. Namun, dia hanya menganggap lukanya terlalu parah dan dia tidak bisa mempertahankan ranah kultifasinya yang biasa. Karena itu, dia tidak terlalu memperhatikannya. Beberapa saat kemudian, dia menemukan bahwa jantungnya mulai berdetak sangat cepat. Dua aliran hangat telah menyebar menjadi beberapa aliran yang lebih halus yang memenuhi seluruh tubuhnya, memberi nutrisi pada meridiannya dan membantunya mengeluarkan racun. Kemanapun mereka pergi, sensasi yang mengikutinya mati rasa, namun entah bagaimana halus. Itu adalah perasaan yang aneh tapi menyenangkan. Dia mengira bahwa karena dia terluka parah, perawatannya juga akan sangat menyakitkan. Namun, itu benar-benar terasa cukup menyenangkan dan santai. Karena dia begitu santai, dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap ria yang jari-jarinya melingkari jarinya. Mata Zuan tertutup sepenuhnya, dia sepertinya fokus mengendalikan aliran Qi yang tak ada habisnya untuk memberi makan meridian dan organ internalnya. Wajahnya tampak seperti dipahat dari marmer. Kesembronoannya yang biasa tidak terlihat dimanapun, alih-alih sepenuhnya diganti dengan rasa kemantapan. Siapa yang mengira bahwa bocah ini akan sangat tampan ketika dia serius? Ketika dia melihat keringat halus menutupi dahinya, Yan Suhen berpikir pada dirinya sendiri bahwa itu semua karena dia sehingga dia berakhir seperti itu. Dia tiba-tiba merasakan dorongan untuk membantunya menyeka keringatnya. Tapi kemudian, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tangannya. Dia hanya bisa menyaksikan keringat halus berkumpul sedikit demi sedikit, membentuk tetesan yang lebih besar yang meluncur di wajahnya. Saat mereka meluncur ke bawah kulitnya, mereka mengeluarkan kilau yang sangat menawan. Leher cantik Yan Suhen bergerak maju sedikit. Reaksi itu membuatnya melompat ketakutan. Apa yang terjadi dengan saya? Dia dengan cepat menutup matanya, tidak berani menatapnya lagi. Pada saat yang sama, dia sangat bingung. Bukankah dia telah memutuskan untayan emosi dengan pedang kebijaksanaan? Kenapa dia masih seperti ini? Aliran panas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak ke seluruh tubuhnya, terasa seperti aliran sengatan listrik. Mereka tidak disebabkan oleh Ki Zuan yang mentransmisikan melalui tubuhnya, melainkan reaksi alami dari tubuhnya. Wajahnya berubah menjadi merah seluruhnya. Apa yang terjadi? Dia mencoba menenangkan dirinya dan menekan perasaan aneh itu. Zuan memperhatikan gerakan Ki di dalam Yan Suhen dan dengan cepat berkata, jangan menolaknya. Relaxkan tubuh dan pikiran Anda sepenuhnya, atau semua ini akan sia-sia. Yan Suhen menggigit bibirnya, tetapi pada akhirnya dia masih mendengarkan. Dia merasa seolah-olah bahkan tubuhnya yang sedingin es pun tampak mencair. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengatupkan giginya dan bertahan. Pada awalnya, seolah-olah gunung bersalju telah mengalami sinar matahari pertama. Lapisan salju dangkal yang menutupi gunung mulai mencair menjadi air. Saat matahari berangsur-angsur naik lebih tinggi dan lebih tinggi, permukaan salju mencair sedikit demi sedikit dan secara bertahap berubah menjadi aliran yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, ketika matahari yang terik tepat di atas kepala, sungai-sungai itu berkumpul, menciptakan sungai besar yang menuju ke laut. Yan Suhen akhirnya tidak bisa menahannya lagi, melepaskan rangan dari tenggorokannya. Pada saat itu, seolah-olah seekor phoenix telah berteriak di benaknya. Unteian emosi yang telah terputus menghasilkan benang halus yang tak terhitung jumlahnya yang kemudian kusut bersama, membentuk jaring yang saling terkait yang berkedip-kedip dengan simbol dao besar yang tak terhitung jumlahnya. Dia membuka matanya dan melihat bahwa Zuan juga membuka matanya. Mereka saling menatap sejenak, wajahnya benar-benar merah saat dia berteriak, apa yang sebenarnya kamu lakukan padaku? Zuan berkata dengan senyum pahit, tentu saja aku mentraktirmu. Saya tidak melakukan hal lain. Lalu kenapa aku punya perasaan aneh ini jika kamu tidak melakukan apa-apa? Yan Suehen membalas. Secara alami, dia tidak mudah dibodohi. Aku benar-benar tidak melakukannya. Aku juga tidak tahu kenapa, tapi setiap kali aku memperlakukan orang lain, itu membuat mereka sedikit gelisah, jawab Zuan sambil berkeringat. Dia benar-benar lupa tentang itu dan baru menyadari apa yang terjadi ketika Yan Suehen mengeluarkan rangan yang terdengar manis. Melihat bahwa dia masih tidak mempercayainya, dia dengan cepat berkata, kamu bisa pergi dan bertanya pada Yu Yan Luo. Aku juga merawat lukanya sebelumnya, dan reaksinya bahkan lebih ekstrim darimu. Tentu saja, kata-kata itu tidak sepenuhnya benar. Dia telah menemukan bahwa meskipun Yan Suehen biasanya sedingin es, begitu dia meletus, reaksinya bahkan tampak melebihi reaksi Yu Yan Luo. Yan Suehen tidak bisa menahan rasa frustrasi dan penghinaannya. Dia menangis, bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang memalukan seperti itu? Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suehen untuk plus 134 plus 134 plus 134. Bab 1183, darahnya di dalam diriku. Lepaskan saya, Yan Suehen berteriak, berusaha untuk bebas, tetapi jari-jari Zuan terjalin erat di sekitar jarinya. Dia merasa semakin malu. Zuan tidak berkompromi dan berkata dengan serius, kami berada di bagian paling penting dari perawatan. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan semuanya gagal sekarang. Petik 2. Bagaimana mungkin Yan Suehen tidak tahu itu? Dia sudah merasakan racun itu secara bertahap meninggalkan tubuhnya. Cedera internalnya juga pulih pada tingkat yang stabil. Namun, jika mereka mengakhiri perawatan di sini, racun dan luka dalam akan kembali menyerang. Kondisinya akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya, bahkan mungkin mengakhiri hidupnya saat itu juga. Yan Suehen masih memikul seluruh kemuliaan sektanya, jadi dia tidak bisa membiarkan semuanya berakhir di sini. Meski begitu, ketika dia memikirkan perasaan memalukan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan getir, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa perawatan ini menyebabkan perasaan aneh seperti itu sebelumnya. Zuan menjelaskan, situasinya terlalu mendesak saat itu, dan saya melupakannya. Selain itu, saya tidak tahu apakah itu pengecualian atau apakah itu benar-benar efek samping dari perawatan saya. Kamu harus tahu sekarang, kan? Yan Suehen menggerutu kesal. Zuan terkekeh malu. Dia juga merasa itu sangat aneh, tetapi dia sekarang memiliki lebih banyak bukti bahwa kinya memiliki efek samping yang aneh itu. Tapi itu jelas tidak terjadi ketika dia merawat cuyan sebelumnya. Kenapa begitu? Yan Suehen menggigit bibirnya begitu keras sehingga menjadi agak pucat. Dia menangis, apakah kamu sengaja mempermainkanku? Zuan berkata dengan serius, saya dapat bersumpah bahwa saya tidak pernah memiliki niat seperti itu. Atau Yan Suehen dengan cepat memotongnya, berkata, tidak apa-apa. Jangan sembarangan membuat sumpah tanpa alasan. Untuk beberapa alasan, dia benar-benar khawatir bahwa dia mungkin akan dipukul oleh penghakiman surgawi di tempat. Lalu kamu percaya padaku? Zuan menjawab dengan gembira. Tidak masalah apakah aku mempercayaimu atau tidak. Anda memang menyelamatkan hidup saya, jadi saya tidak akan begitu tidak tahu berterima kasih, jawab Yan Suehen. Lagipula, dia bukan orang biasa. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia kembali tenang dan berkata, ayo lanjutkan. Oke, tunggu. Zuan menjawab, dia tenang, lalu terus mengobati racun dan lukanya. Perasaan aneh yang sama sekali lagi menghantam Yan Suehen dengan gelombang demi gelombang. Dia dengan cepat menutup matanya, mengucapkan mantra yang menenangkan pikiran dari pedoman taois yang tak tergoyahkan. Nyanyian ini biasanya dengan mudah membantunya tenang, mencegahnya terpengaruh oleh pikiran yang tidak perlu. Tapi kali ini, pikiran itu tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Dia merasa tubuhnya menjadi lebih panas dan lebih panas, tumbuh lebih lembut dan lebih lembut. Dia merasakan dorongan untuk berteriak, tetapi dia bertahan dengan tekad yang luar biasa. Dia menggigit bibirnya begitu keras sehingga gumpalan darah terlihat. Zuan berkata, jangan dengan paksa menahannya, itu tidak baik untuk tubuhmu. Jika energi internalmu melonjak seperti ini, itu akan menjadi jauh lebih sulit bagiku. Yan Suehen menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Bagaimana dia bisa berteriak keras? Bagaimana jika Yun Jianyu dan Yu Yan Luo mendengarnya? Dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi selama sisa hidupnya. Pada saat itu, dia mungkin juga mati. Baru kemudian Zuan menebak apa yang dia pikirkan. Dia dengan cepat berkata, kamu tidak perlu khawatir. Saya akan membuat penghalang kedap suara di sekitar kita, jadi suaranya tidak akan keluar. Petik 2 Tentu saja, biasanya, itu tidak akan bisa menghentikan seorang Grandmaster seperti Yun Jianyu untuk mendengarnya, tapi dia terluka parah dan lemah, dan tidak akan bisa mendengar apa-apa lagi. Yan Suehen tergoda ketika dia mendengar saran itu. Jika Yun Jianyu tidak bisa mendengar apa-apa, maka bukan berarti aku tidak bisa. Tapi dia dengan cepat menyadari bahwa bahkan jika Yun Jianyu tidak bisa mendengar apa-apa, pria di depannya bisa. Karena itu, ekspresinya menjadi sedingin es. Dia terus menggertakkan giginya dan bertahan. Zuan berkata dengan senyum pahit, kamu sebenarnya tidak perlu seperti ini. Aku adalah doktermu. Dokter tidak membedakan antara pria atau wanita, Anda tidak perlu memiliki keraguan seperti itu. Petik 2 Yan Suehen terdiam. Dia merasa bahwa apa yang dia katakan masuk akal, tetapi dia masih dengan keras kepala bertahan. Zuan berkata lagi, sebenarnya tidak masalah bahkan jika kamu membuat keributan. Aku sudah pernah mendengarnya sebelumnya, jadi tidak ada bedanya jika aku mendengarnya lagi. Kamu, tutup mulutmu. Yan Suehen menatapnya. Dia merasa seolah-olah dia dengan sengaja menghancurkan pertahanannya. Tapi dia seperti iblis, membisikkan godaan tanpa akhir. Keinginannya, yang sudah goyah sejak awal, mulai goyah. Tiba-tiba, gelombang kihangat yang tak terhitung jumlahnya mengalir melaluinya pada saat yang bersamaan. Tubuhnya sudah sangat sensitif, jadi bagaimana dia bisa bertahan. Terperangkap lengah, dia secara naluriah mengeluarkan erangan yang sangat manis. Pipinya yang sebelumnya sedingin es sekarang memancarkan cahaya matahari terbenam yang merah. Saat dia melihat pria di seberangnya, dia merasa malu dan kesal. Dia menangis, kamu sengaja melakukannya. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suhen untuk plus 233 plus 233 plus 233. Zuan berkata terus terang, itu karena kamu telah menahannya begitu lama sehingga perawatanku terlalu lama, jadi aku hanya bisa melangkah lebih jauh. Jangan khawatir, penghalang kedap suara sudah ada. Yan Suhen tidak menyangka dia benar-benar langsung, jadi dia harus menelan respons yang ingin dia buat. Hanya setelah beberapa saat dia berseru, bagaimana kamu begitu tidak tahu malu. Namun, matanya berair, dan suaranya manis dan menawan. Tidak ada yang mengintimidasi dari sikapnya. Zuan terkekeh dan menjawab, kamu benar. Aku semua salahku, semuanya salahku. Akulah yang menyebabkan semua ini, jadi jangan merasa buruk tentang itu dan biarkan semuanya berjalan dengan sendirinya. Yan Suhen tercengang. Dia sekarang merasa sedikit malu bahwa dia mengambil semua kesalahan pada dirinya sendiri. Dia bukan orang yang benar-benar tidak masuk akal dan tahu bahwa dia melakukan ini untuk menyelamatkannya. Meskipun tindakannya saat itu sedikit provokatif, itu hanya agar dia bisa bersantai untuk perawatannya. Bagaimana dia bisa menyalahkannya sejauh itu? Dia memiliki begitu banyak hal untuk dikatakan, tetapi pada akhirnya, hanya dua kata yang keluar. Terima kasih. Zuan tercengang. Kemudian, senyum cerah muncul di wajahnya. Dia tiba-tiba berkata, buka mulutmu. Yan Suhen bingung. Namun, Zuan menjelaskan, racun cacing kematian itu terlalu aneh, dan ia terjerat di setiap bagian tubuhmu. Untuk memastikan tidak ada efek samping, Anda juga perlu minum obat. Yan Suhen hendak menanyakan obat apa yang Zuan bicarakan ketika dia tiba-tiba memotong luka di lengannya. Luka itu dengan cepat menjadi berlumuran darah. Kemudian, Zuan mendekatkan lukanya ke bibirnya dan berkata, darahku memiliki sifat detoksifikasi. Minumlah. Dia sudah kebal terhadap racun, jadi esensi darahnya juga memiliki sifat itu. Tapi dia tidak bisa begitu saja memulainya, kan? Yan Suhen merasa berkonflik. Dia berkata, kamu tidak perlu seperti ini. Zuan menopang dagunya dan membuatnya lebih mudah untuk minum, dengan berkata, jika kamu benar-benar merasa bersyukur, minumlah lebih banyak. Ini akan menghemat usaha saya. Petik 2. Jantung Yan Suhen berdebar kencang. Bagaimana saya akan membalas budi ini di masa depan? Tapi sensasi yang sangat murni dan harum menyebar melalui mulutnya. Mata berbintangnya dengan cepat melebar. Jadi dia memiliki bakat Transcendent. Tidak heran dia mencapai ranah kultivasinya di usia yang begitu muda. Jadi itu adalah bakat Transcendent legendaris. Sebagai seorang Grandmaster, dia jelas tahu apa arti konstitusi semacam itu, dan seberapa besar bahaya yang ditimbulkannya terhadap pertumbuhannya. Namun, dia masih menggunakan darahnya untuk menyelamatkannya tanpa berpikir dua kali. Dengan pengetahuannya, dia jelas tahu bahwa dia mungkin terekspos dengan melakukan itu, tetapi dia masih melakukannya. Sementara itu, dia masih berkonflik dengan kenyataan bahwa mereka adalah lawan jenis. Dia benar-benar melihat bangsawan ini dengan pandangan sempit. Saat perawatan berlanjut, sepertinya dia perlahan mulai menerimanya. Meskipun dia masih mencoba mengendalikan dirinya pada awalnya, akhirnya, dia diam-diam mengendurkan tenggorokannya. Dia mencoba yang terbaik untuk menahannya pada awalnya, tetapi akhirnya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan dirinya lagi. Dia dengan cepat basah oleh keringat, dan rangan manis dan tak tertahankan bergema melalui ruang di dalam penghalang saat dia akhirnya memutuskan untuk menyerah saja. Tetap saja, dia tidak berani melihat Zuan. Setelah waktu yang lama berlalu, Yan Suhen benar-benar lemas dalam pelukan Zuan. Garis air mata tidak bisa membantu tetapi meluncur turun dari sudut matanya. Sejak dia menjadi Grandmaster bertahun-tahun yang lalu, dia tidak menangis tidak peduli situasi seperti apa yang akhirnya dia hadapi, namun sekarang, dia tidak bisa menahan diri sama sekali. Dia tidak tahu mengapa dia menangis, tetapi dia tidak bisa menghentikan air mata yang mengalir. Saat itu, Zuan angkat bicara. Racunmu sudah cukup banyak dihilangkan sekarang, dan meridian serta organ dalammu yang rusak telah diperbaiki. Anda harus dapat menggunakan Ki Anda sendiri untuk memulihkan. Setelah beristirahat sebentar, Anda akan menjadi seperti biasa lagi. Petik 2 Yan Suhen secara naluriah memeriksa kondisinya. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa merasakan ancaman apapun terhadap hidupnya lagi, dan hanya vitalitas kuat yang tersisa. Ki dalam dirinya telah kembali ke aliran normalnya. Meskipun dia masih merasa sangat lemah, dia tahu dia perlahan akan pulih setelah istirahat. Dia berkata, Terima kasih. Yan Suhen memperhatikan bahwa ekspresi Zuan jelas saat dia berbicara, tanpa pikiran kotor. Dia menyadari bahwa dia telah berbicara untuk membuatnya merasa sedikit kurang malu. Dia terbaring tak berdaya dalam pelukannya, jadi reaksi fisiologis alami tubuhnya tidak bisa lepas dari persepsinya. Meski begitu, dia masih melakukan yang terbaik untuk menjaga ekspresinya tetap jelas. Itu pasti cukup sulit baginya, kan? Tetapi dengan betapa perhatiannya Zuan, Yan Suhen masih bersyukur dan tidak mengeksposnya. Zuan memperhatikan air mata di pipinya. Penampilannya yang halus dan menyedihkan membuatnya secara naluriah mengulurkan tangannya untuk membantunya menghapusnya. Tapi dia dengan cepat berteriak, Oh tidak! Kedalam! Dia berharap wanita itu akan menyerangnya, karena tindakan seperti itu agak terlalu intim. Namun, Yan Suhen hanya menatapnya dengan linglung. Anehnya, dia tidak mengkritiknya sama sekali dan malah menunjukkan sedikit rasa malu padanya. Bab 1184, Medan Perang Neraka Saat itu, Yun Jianyu dan Yu Yan Luo berjalan mendekat. Yan Suhen dengan cepat membuang muka ketika dia melihat mereka. Zuan diam-diam menarik tangannya ke belakang sambil melepaskan penghalang kedap suara di sekitar mereka. Jadi, apa hasilnya? Tanya Yun Jianyu. Tidak terlalu buruk? Jawab Yan Suhen agak tidak wajar. Of! Tidak terlalu buruk. Saya tidak pernah ingin mengalami hal seperti itu lagi. Apa artinya, tidak terlalu buruk? Tanya Yun Jianyu. Dia melihat kulit kemerahan wanita lain dan berpikir, bahkan wanita sedingin batu ini memiliki sisi yang menawan padanya. Tapi dia hanya berasumsi itu karena panas yang berasal dari perawatan dan tidak terlalu memikirkannya. Dia melanjutkan, Ah Su, bagaimana efeknya? Zuan menjawab, Racunnya seharusnya sudah dikeluarkan dari meridian dan organ dalamnya, dan luka dalam telah diobati. Seharusnya benar-benar baik-baik saja dengan beberapa perawatan lagi. Petik 2. Masih ada lagi. Yan Suhen menangis, melompat ketakutan. Wajahnya merah padam. Untuk apa kamu bertingkah gila? Tanya Yun Jianyu, menatapnya. Dia pergi sejauh ini untuk menyembuhkanmu, namun kamu bahkan tidak menginginkannya. Aku hanya, Yan Suhen terdiam, memerah lagi. Tapi karena berbagai alasan, dia juga tidak bisa menjelaskannya. Yu Yan Luo memiliki ekspresi termenung. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah mengalami bagaimana rasanya diperlakukan oleh Zuan. Mungkinkah? Namun, mereka tidak mendengar apapun meskipun tidak terlalu jauh. Zuan terbatuk ringan dan berkata, sebenarnya, Master Sekte Yan bisa beristirahat sebentar sendiri, lalu menggunakan kinya sendiri untuk mengobati luka-lukanya. Dia belum tentu membutuhkan bantuanku. Yan Suhen menghela nafas lega ketika dia mendengarnya mengatakan itu. Dia menembaknya sebagai ekspresi terima kasih yang luar biasa. Sementara itu, perhatian Yu Yan Luo terfokus pada kekasihnya. Dia tiba-tiba berteriak ketakutan dan bertanya, Ah Su, apa yang terjadi dengan lenganmu? Ekspresi Yan Suhen menjadi tidak wajar. Dia tampaknya telah meninggalkan beberapa bekas bibir di lengannya. Zuan menarik lengannya ke belakang dan berkata sambil tertawa, bukan apa-apa. Sebelumnya, keracunan Sekte Master Yan terlalu parah, jadi saya memberinya sedikit darah saya untuk membantu detoksifikasi. Yu Yan Luo tidak bisa menyalahkan Yan Suhen, jadi dia hanya bisa membantu Zuan membungkus lukanya dengan susah payah. Ketika dia melihat tanda bibir yang samar, dia tercengang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Zuan menjawab, Tidak apa-apa. Tubuh saya bisa beregenerasi cukup cepat. Lukanya sudah cukup sembuh. Yun Jianyu bertanya dengan rasa ingin tahu, darahmu bahkan memiliki sifat detoksifikasi. Jika orang lain mengetahui tentang ini, siapa yang tahu berapa banyak monster tua yang ingin menggunakan darahmu untuk memperbaiki obat-obatan? Zuan berkata, Jangan khawatir, kita semua adalah bangsa kita sendiri. Berita tidak akan keluar. Rakyat kita sendiri, ketiga dewi itu semua tercengang ketika mendengar itu. Yun Jianyu menepuk bahu Yan Suhen dan berkata, Kamu memiliki darahnya di dalam dirimu sekarang, jadi kurasa kamu benar-benar salah satu dari kami. Omong kosong macam apa yang kamu katakan. Yan Suhen menangis, menatap saingan lamanya dengan rasa malu dan marah. Apa maksudmu aku memiliki darahnya? Anda membuatnya terdengar seolah-olah saya melahirkan anaknya atau sesuatu. Kamu meminum darahnya, jadi bukankah kamu memiliki darahnya di dalam dirimu? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Yun Jianyu mendengus. Kemudian, dia menatap Zuan dengan ekspresi aneh, berkata, Sialan, Nak, kamu benar-benar habis-habisan. Anda tidak benar-benar mencoba untuk mendekati wanita dingin batu ini, bukan? Petik 2. Yan Suhen benar-benar ingin menggali lubang untuk menyembunyikan dirinya. Penyihir ini selalu menembak mulutnya, tidak ada jejak senior yang bermartabat dalam penampilannya. Zuan tertawa malu, berkata, Kakak Sekte pasti bercanda. Dia master cuyan, jadi tentu saja saya harus melakukan apa yang saya bisa untuk membantunya. Bahkan jika kamu yang terluka, tidak mungkin aku hanya menonton tanpa melakukan apa-apa. Ekspresi Yun Jianyu akhirnya sedikit meredah. Dia menjawab, Huff, setidaknya kamu tahu bagaimana berbicara dengan baik. Lagi pula, dia baru saja menggoda Yan Suhen secara acak. Karena dia telah menghadapi Yan Suhen selama bertahun-tahun dan mengenalnya dengan baik, dia tahu saingannya tidak mungkin terjerat dalam perasaan dengan seorang pria. Bagaimana dia bisa tahu bahwa gurawannya benar-benar mendekati kebenaran? Wajah Yan Suhen sangat pucat, dan dia tampak sedih. Apakah itu benar-benar hanya karena aku tuan cuyan? Huff, omong kosong macam apa yang aku pikirkan. Dia suami cuyan, meskipun dia terus mengatakan itu pada dirinya sendiri, masih sulit baginya untuk menyembunyikan kekecewaannya. Dia benar-benar tercengang ketika dia menyadari itu. Jangan bilang aku benar-benar menyukai pria muridku. Dia mendengar Yun Jianyu terus mengobrol di sebelahnya. Dia merasa sangat kesal dan membentak, Jika kamu sangat cemburu, mintalah Suhan mentraktirmu. Yun Jianyu terkejut, menjawab, Mengapa aku cemburu padamu? Lagi pula, untuk apa cemburu? Yan Suhen berkata, Kamu terluka, jadi tentu saja kamu harus dirawat. Dia tidak bisa menjadi satu-satunya yang mengalami itu. Dia ingin Yun Jianyu mengalami pengalaman memalukan itu, jadi mereka semua akan seimbang. Huff, mari kita lihat apakah dia masih akan mengolok-olokku. Lupakan, meskipun saya terluka, saya masih bisa menggunakan kisah saya dan pulih sendiri. Tidak perlu merepotkan Ah Su, kata Yun Jianyu setelah melihat keringat halus di dahi Zuan. Yan Suhen merasa sedikit menyesal begitu dia angkat bicara. Dia tahu betapa sulitnya proses pengobatan. Zuan telah menghabiskan begitu banyak ki dan energi, dan mungkin tidak dapat bertahan jika dia melakukannya lagi. Selain itu, untuk beberapa alasan, dia juga tidak ingin Yun Jianyu mengalami pengalaman itu. Itu adalah rahasia yang hanya dia dan Zuan bagikan. Zuan tahu bahwa meskipun luka Yun Jianyu serius, yayasannya tidak terluka dan tidak ada bahaya bagi hidupnya. Itu sebabnya dia juga tidak mendorong masalah ini. Jika dia membuatnya mengalami pengalaman memalukan itu juga, tempat ini mungkin akan berubah menjadi medan perang neraka. Saat itu, Yu Yan Luo berkata, aku baru saja melihat sekeliling dan menemukan jalan yang mungkin mengarah ke tempat ras ular berada. Pintu masuknya sudah disegel, jadi mengapa tidak semua mengikutiku ke orang-orangku dan kembali ke dunia manusia dari sana? Yan Suhen mengerutkan kening. Di masa lalu, dia pasti tidak akan setuju dan mungkin baru saja membunuh orang-orang ras ular segera setelah dia menemukan keberadaan mereka. Tetapi karena waktunya bersama Yu Yan Luo, dan fakta bahwa wanita lain bahkan telah menyelamatkannya, dia benar-benar terlalu malu untuk bertindak seperti itu. Yun Jianyu setuju dengan lugas. Saya sendiri selalu ingin melihat wilayah ras iblis, jadi ini adalah kesempatan bagus. Zuan jelas tidak keberatan. Dengan demikian, rencana perjalanan kelompok ditetapkan. Mereka kemudian berangkat. Namun, mereka dengan cepat menyadari sesuatu yang merepotkan. Meskipun racun Yan Suhen telah dihilangkan, dia sangat lemah dan tidak bisa berjalan. Yun Jianyu dan Yu Yan Luo sama-sama terluka. Sulit bagi mereka untuk bergerak sendiri, jadi mereka secara alami tidak bisa membawa siapapun. Jadi pada akhirnya, pekerjaan itu jatuh ke Zuan. Di masa lalu, Yan Suhen mungkin akan menolak. Tapi sekarang, dia menatap Zuan, lalu mengangguk sedikit, berkata, aku harus merepotkanmu. Kau membuatku terdengar seperti orang asing di sini, jawab Zuan sambil tertawa kecil. Dia berjalan ke depan untuk menggendongnya. Yan Suhen tersipu dan dengan cepat bertanya, bisakah kamu menggendongku di punggungmu? Digendong seperti seorang putri agak terlalu intim. Bagian terburuknya adalah Yun Jianyu dan Yu Yan Luo masih mengawasi mereka. Dia benar-benar tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukan itu. Zuan sedikit terkejut, tapi dia tidak menolak. Dia berjongkok di depannya dan menepuk punggungnya, memberi isyarat agar dia naik. Setelah beberapa keraguan, Yan Suhen akhirnya merangkat ke punggungnya. Ketika Zuan mengangkat pahanya, dia merasakan panas datang dari tangannya. Seluruh tubuhnya menjadi kaku. Untungnya, dia tidak menggerakkan tangannya sembarangan, jadi dia sedikit tenang. Kemudian, Yu Yan Luo memimpin. Zuan menggendong Yan Suhen di punggungnya, sementara Yun Jianyu berjalan di sampingnya. Yan Suhen sangat malu sehingga dia tidak ingin menekan dadanya ke punggung Zuan. Karena itu, dia mendorong punggungnya dengan tangannya, melakukan yang terbaik untuk menghindari kontak. Zuan jelas memperhatikan itu, tetapi dia tertawa kecil dan tidak mengatakan apa-apa. Tapi saat itu, terdengar suara, Pak, yang keras, terdengar melalui gua. Yan Suhen berbalik untuk menatap Yun Jianyu dengan malu dan malu. Dia menangis, penyihir, apa yang kamu lakukan? Tidak ada, aku hanya ingin memukulmu. Yun Jianyu mengakui secara langsung, aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Dia menamparkan pantat Yan Suhen sekali lagi dan berkata, perasaan ini benar-benar tidak buruk. Yan Suhen hampir pingsan karena marah. Tetapi dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa melakukan apapun untuk melawan. Dia hanya bisa berteriak dengan marah, penyihir, aku tidak pernah memanfaatkanmu sebelumnya ketika aku pulih lebih cepat darimu, bagaimana kamu bisa melupakan bantuan dan melanggar keadilan seperti ini. Dia sebelumnya telah memakan pil hati es, yang lebih efektif daripada pil pengembalian jiwa yang dikonsumsi saingannya. Yun Jianyu jelas ingat itu. Dia tertawa dan berkata, meskipun kamu setuju untuk tidak menggertakku, aku tidak pernah berjanji untuk tidak menggertakmu. Yan Suhen sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menangis, bagaimanapun juga, kamu adalah iblis sekte iblis. Zuan tidak bisa membantu tetapi menasihati Yun Jianyu, kakak sekte master, dia agak lemah sekarang, jadi jangan menggertaknya lagi. Wajah Yun Jianyu tenggelam. Wow, jadi kamu sudah melupakan teman lamamu sekarang karena kamu sudah membuat yang baru. Siapa yang pertama kali mengakuimu? Di antara kami, siapa yang memperlakukanmu lebih baik? Anda telah berhasil mengatur Yun Jianyu untuk plus 654 plus 654 plus 654. Dia sudah bertarung melawan Yan Suhen selama bertahun-tahun. Kultivasi, kemampuan, dan bahkan penampilan mereka berada di level yang sama. Namun, Yan Suhen selalu diperlakukan seperti tamu terhormat oleh publik. Meskipun Yun Jianyu tidak dikutuk dan dipukuli oleh orang-orang, ketakutan dan keterasingan yang mereka tunjukkan padanya masih sesuatu yang bisa dia rasakan. Itu adalah satu hal jika orang lain merasa seperti itu, dia benar-benar tidak peduli. Tapi Zuan baru mengenal wanita sedingin batu ini untuk berapa lama, namun dia sudah bertingkah seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak merasa terluka? Bab 1185, lolos. Zuan merasakan bunyi gedebuk di kepalanya. Oh tidak, saya telah menginjak ranjau darat. Kenapa aku terlibat dengan dua musuh bebuyutan ini? Bahkan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Yan Suhen tidak tahan lagi dan menangis, dia hanya berbicara untuk keadilan publik. Untuk apa kamu marah padanya? Petik 2. Yun Jianyu benar-benar mengabaikannya dan menatap Zuan dengan ekspresi tidak ramah, seolah-olah dia sedang menunggu jawabannya. Aku, Zuan hendak berbicara, tetapi dia tiba-tiba memuntahkan setegup darah dan bergoyang-goyang. Yun Jianyu melompat ketakutan dan dengan cepat mendukungnya, bertanya, ada apa? Yun Jianluo memperhatikan apa yang terjadi dan bergegas kembali, menangis, ah Zuu. Zuan tertawa kecil dan berkata, bukan apa-apa. Aku hanya menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan daripada yang aku harapkan sekarang. Tubuhku benar-benar tidak bisa mengatasinya. Saya akan baik-baik saja jika saya mengambil napas kecil. Petik 2. Kalau begitu cepat dan sesuaikan pernapasanmu, kata Yan Suhen. Dia dengan cepat turun dari punggungnya dan duduk. Oke, jawab Zuan. Dia menutup matanya dan mulai mengedarkan kinya. Melihat auranya berangsur-angsur menjadi normal kembali, Yun Jianyu menghela nafas lega. Kemudian, dia menatap Yan Suhen dengan penuh kebencian dan berkata, ini semua demi menyelamatkan wanita dingin batu ini di sini sehingga dia menghabiskan begitu banyak energinya. Dia bahkan harus menggendongmu sesudahnya. Lihatlah dirimu, seorang Grandmaster yang tinggi dan perkasa, sekarang jatuh ke keadaan ini. Anda mungkin juga membiarkan sepotong tahu menghancurkan Anda sampai mati. Petik 2. Yan Suhen juga merasa berkonflik di dalam, tapi dia masih tidak bisa mengambil ini dari musuh bebu yutannya. Dia menjawab, bukankah karena kamu baru saja jahat padanya, dan kamu bahkan berkelahi dengannya, sehingga energi internalnya dibangkitkan dari kemarahan. Kamu masih berani membicarakanku. Petik 2. Tidak ada wanita yang mau memberikan satu inci pun. Mereka berdua berdebat dengan berisik. Saat mencoba mengatur nafasnya, Zuan menghela nafas. Cedera apa, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan saat itu, jadi dia hanya berpura-pura terluka. Sekarang, tampaknya telah bekerja cukup baik. Tiba-tiba, tamparan keras dan jelas terdengar. Zuan diam-diam membuka matanya untuk melihat, dan melihat bahwa Yun Jianyu sudah membuat Yan Suhen berlutut, memukul pantatnya lagi dan lagi. Yan Suhen berjuang dengan panik, tetapi lukanya lebih buruk dan dia sangat lemah. Dia tidak bisa berjuang bebas sama sekali. Yun Jianyu memukulnya sampai pantatnya bergoyang-goyang. Apakah area itu benar-benar licin? Zuan berpikir dengan sangat takjub. Tapi dia telah belajar pelajarannya dan tidak terlibat kali ini. Untungnya, Yu Yan Luo berjalan mendekat dan berteriak, berhenti berkelahi, kalian berdua. Anda mengganggu penyembuhan ahsu. Hanya ketika dia mendengar itu, Yun Jianyu berhenti. Dia cukup bangga pada dirinya sendiri, ekspresinya sepertinya mengatakan, jika kamu memiliki keterampilan, datanglah padaku. Sementara itu, Yan Suhen mencengkeram pantatnya, ekspresinya penuh penghinaan dan kemarahan. Dia sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Beberapa saat kemudian, Zuan merasa sudah waktunya. Dia kemudian berhenti berpura-pura pulih dan membuka matanya, berkata, saya baik-baik saja sekarang. Ayo lanjutkan. Pipi Yan Suhen agak merah. Dia jelas masih malu karena dipukul oleh Yun Jianyu, tetapi masih berkata, aku bisa berjalan sendiri. Anda bisa beristirahat. Petik 2 Zuan terkekeh dan menjawab, tidak apa-apa, tubuhku sekuat banteng. Itu hanya sedikit cegukan yang tidak terduga, tapi saya sudah pulih. Dia tidak menunggunya untuk setuju dan berjongkok, mengangkatnya. Ah, Yan Suhen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan ketika tangannya menyentuh pahanya. Apa itu? Zuan bertanya, tercengang. Tidak ada, jawab Yan Suhen, wajahnya sedikit merah. Bagaimana dia bisa memberitahunya bahwa pantatnya masih sakit karena pukulan Yun Jianyu? Rombongan itu terus maju. Pada awalnya, Yan Suhen masih berusaha untuk tidak membiarkan tubuhnya menekan tubuhnya, tetapi dia akhirnya menjadi semakin lemah. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan lembut mengendurkan tangannya dan menekannya. Zuan memperhatikan apa yang dia lakukan dan tertawa tanpa sadar. Dia tidak mengatakan apa-apa dan terus menggendongnya. Tetapi segera setelah itu, Yan Suhen menjadi kesal, karena dia menemukan bahwa postur mereka membuat mereka bersentuhan di berbagai tempat yang ambiku. Setelah itu terjadi beberapa kali, dia melihat tubuhnya bereaksi aneh. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa semakin malu. Tak berdaya untuk melakukan hal lain, dia hanya bisa melingkarkan lengannya erat-erat di leher Zuan dan menekan punggungnya. Hanya dengan begitu dia bisa mencegah area itu bergesekan dari waktu ke waktu. Dia masih agak malu pada awalnya ketika dia merasakan panas dari punggungnya yang lebar. Namun, ketika dia melihat bahwa dia tidak melakukan apa-apa, dia menghela nafas lega. Ekspresi Zuan cukup aneh. Dia tidak pernah berharap Yan Suhen benar-benar diberkati di area itu, meskipun dia biasanya tampak begitu ringan dan mungil. Tekanan berat benar-benar menggerakkan sesuatu dalam dirinya. Dia Tuan Cuyan. Dia dengan cepat memperingatkan dirinya sendiri. Baru setelah itu, dia tenang. Yan Suhen juga perlahan menjadi tenang. Kemudian, dia mulai merasa bahwa punggungnya lebar dan hangat, memberinya rasa aman yang misterius. Perasaan lelah secara bertahap menguasai dirinya, antara cedera serius dan perawatan yang menghabiskan banyak energinya, dia tanpa sadar menyelinap ke tanah impian. Senyum tipis yang menggantung dari ujung bibirnya tidak lagi sedingin es, dan malah tampak lembut dan manis. Yun Jianyu mendengus. Wanita ini memang selalu berakting. Tidak heran semua kekuatan utama memperlakukannya seperti peri abadi. Setelah beberapa waktu berlalu, Yu Yan Luo tiba-tiba berkata dengan gembira, saya menemukan tanda yang ditinggalkan pembantu Sing. Sepertinya mereka baik-baik saja, kata Zuan, menghela napas lega. Mereka berdua datang ke sini untuk menyelamatkan pembantu Sing dan orang-orang ras ular. Mereka mulai kehilangan harapan ketika melihat begitu banyak cacing kematian. Sekarang, ketika mereka melihat jejak yang ditinggalkan oleh pembantu Sing lagi, mereka akhirnya sedikit tenang. Iya, Yu Yan Luo berseru dengan penuh semangat. Seluruh tubuhnya dipenuhi energi. Kecepatan kelompok itu dipercepat. Saat mereka bergerak melalui tambang yang rumit, jalan menjadi semakin lebar. Kita hampir sampai di pintu keluar, kata Yu Yan Luo bersemangat saat mereka tiba di gerbang batu. Dia menemukan mekanisme di gerbang, lalu mengeluarkan liontin batu giyok, memasukkannya ke dalam lekukan. Kemudian, berbagai macam mekanisme berputar pada sudut yang berbeda. Kaca. Akhirnya, pintu batu perlahan terbuka. Yu Yan Luo berbalik untuk memanggil semua orang. Dia akan pergi ketika beberapa anak panah tiba-tiba terbang ke arah kelompok itu. Namun, sebelum dia punya waktu untuk bereaksi, Zuan dengan cepat mengambil langkah maju, menembakkan panah. Segera setelah itu, beberapa sosok yang memegang senjata menyerang mereka. Zuan hendak melakukan serangan balik ketika sebuah suara terkejut memanggil dari dekat. Kalian semua, berhenti. Itu Nyonya dan Tuan Mudasu. Seorang individu bertubuh baik bergegas kemudian. Siapa lagi selain pembantu Sing? Sementara itu, yang lainnya jelas-jelas adalah ras ular yang telah diselamatkan dari Cloud Center Commandery. Mereka adalah pria dan wanita yang tidak terlihat jauh berbeda dari manusia. Tentu saja, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa pupil mereka semuanya adalah celah vertikal. Pembantu Sing, Yu Yan Luo menangis. Setelah melihat bahwa mereka semua aman, dia merasa benar-benar santai. Nyonya, pembantu Sing berseru. Dia dan yang lainnya bahkan lebih terkejut dan gembira saat melihat Yu Yan Luo. Di tengah reuni yang mengharukan, Yan Suhen bangun dan bertanya, apa yang terjadi? Yun Jianyu berkata dengan mengejek, lihat betapa nyenyaknya kamu tidur. Aku tidak menyangka Dewi Abadi Sekte Giyok Putih akan benar-benar ngiler. Betapa tidak tahu malu. Betik 2. Baru pada saat itulah Yan Suhen menyadari bahwa punggung Zuan basah. Dia dengan cepat menyeka bibirnya sendiri dan bergumam, jadi maaf. Dia telah tersipu lebih sering hari ini daripada yang pernah dia alami sepanjang hidupnya. Zuan terkekeh dan berkata, tidak apa-apa. Kamu benar-benar lemah sekarang, jadi hal semacam ini normal. Semuanya akan hilang begitu Anda pulih. Betik 2. Yan Suhen merasa hangat di dalam ketika dia mendengar kata-katanya yang menghibur. Kecanggungannya sedikit meredah. Bocah sialan, kamu benar-benar pandai membuat seorang gadis bahagia, kata Yun Jianyu dengan sedih. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, khawatir dia akan menyeperburuk lukanya. Zuan tertawa canggung. Dia dengan cepat memperkenalkan pembantu Sing dan yang lainnya kepada mereka berdua. Adapun identitas Yun Jianyu dan Yan Suhen, dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia hanya mengatakan bahwa mereka adalah teman baiknya. Bagaimanapun, keduanya memiliki status yang luar biasa, dan banyak orang terkait dengan mereka. Akan buruk jika berita bahwa ras ular bersekutu dengan salah satu dari vaksi mereka keluar. Kedua wanita itu sama-sama bersyukur. Orang ini biasanya bertindak nakal dan sembrono, tetapi dia sebenarnya adalah pemikir yang sangat teliti. Dia tahu kapan harus membuat pertimbangan untuk orang lain. Setelah mendengar bahwa keduanya adalah teman Zuan, pembantu Sing sangat ramah. Melihat mereka terluka, dia bahkan menyuruh bawahannya menyiapkan kereta untuk mereka beristirahat. Namun, makhluk yang menarik kereta itu bukanlah kuda, melainkan makhluk seperti kadal. Yu Yan Luo menjelaskan, ada titik suplai ras ular di luar gua di sisi ini. Sudah menunggu untuk menerima kita selama ini. Petik 2 Pembantu Sing meminta maaf dan berkata, Nyonya, Tuan Mudazu, saya benar-benar minta maaf karena baru saja menyerang Anda semua. Semua orang sedikit gelisah karena serangga aneh dan menakutkan mengikuti kami. Yu Yan Luo dengan cepat bertanya, Ada begitu banyak cacing kematian, bagaimana kalian semua melarikan diri? Bab 1186, Kekhawatiran Pribadi Pembantu Sing menyuruh bawahannya menyiapkan air bersih dan handuk untuk kelompok itu. Kemudian, mereka menutupi karpet wall di atas gerbong. Segala macam makanan penutup dan buah-buahan yang enak diatur di atas meja, dan peralatan makannya sepertinya terbuat dari batu giyok atau gading. Segala macam dupa yang berharga dan harum memenuhi area itu dengan aroma yang sederhana dan elegan. Hanya satu bau yang bisa membuat seseorang merasa penuh dengan ki, mereka jelas bermanfaat bagi kultivasi. Yan Suehen dan Yun Jianyu diam-diam bertukar pandang. Gaya hidup Yu Yan Luo yang biasa ini benar-benar luar biasa. Meskipun mereka berdua memiliki status tinggi, satu berasal dari sekte Dao, dan yang lainnya berasal dari sekte Iblis. Tak satupun dari mereka yang terlalu memperhatikan urusan sehari-hari mereka. Dibandingkan dengan Yu Yan Luo, kedua wanita itu hampir merasa seperti orang desa. Tetapi mereka juga memperhatikan bahwa ekspresi Yu Yan Luo sama seperti biasanya, dan dia tidak sengaja pamer di depan mereka berdua. Mereka kemudian merasa sedikit lebih lega. Saat itu, Yu Yan Luo mengajukan pertanyaan kepada pembantu Sing, pelayan itu menatap Yan Suehen dan Yun Jianyu dengan bingung. Yu Yan Luo berkata, Mereka adalah orang-orang kita sendiri, tidak apa-apa untuk mengungkapkan pikiranmu. Ekspresi Yan Suehen dan Yun Jianyu aneh. Jika mereka mendengar itu pada hari sebelumnya, kedua wanita itu mungkin akan berbicara sebagai protes. Tapi setelah mereka bertengkar satu sama lain, dan mempertimbangkan hubungan mereka dengan Zuan, deskripsi itu sepertinya tidak salah. Pembantu Sing memandang Yan Suehen dan Yun Jianyu dengan heran. Sebagai pelayan pribadi Yu Yan Luo, dia jelas tahu siapa Yu Yan Luo yang biasanya menghabiskan waktunya. Keduanya begitu cantik dan mempesona. Jika Yu Yan Luo punya teman seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang mereka? Itu berarti mereka hanya bisa menjadi teman Zuan. Dia diam-diam bertanya, apakah kedua kekasih tuan muda Zuan ini? Pada saat yang sama, dia benar-benar merasakan kekaguman yang luar biasa. Tuan muda Zuan benar-benar tangguh, dia sebenarnya memiliki begitu banyak wanita cantik dengan level ini di sisinya. Bagian yang paling penting adalah bahwa nyonya itu bahkan tidak terlihat tidak senang tentang hal itu. Siapa yang akan percaya bahkan jika berita tentang hal seperti itu keluar? Yu Yan Luo melompat ketakutan. Untungnya, pembantu Sing berbicara melalui transmisi Ki. Dia dengan cepat memperingatkan pelayan itu, kamu tidak diizinkan berbicara omong kosong seperti itu. Anda tidak menyinggung keduanya di masa depan, apakah Anda mengerti? Petik 2. Kedua pasti tidak mudah untuk menangani. Sementara itu, meskipun salah satunya adalah pemimpin faksi ortodoks, ingatan diburu masih segar di benaknya. Bahkan lebih sedikit kebutuhan untuk membicarakan yang lain, dia adalah seorang tukang daging terkenal dari dao jahat. Bahkan Yu Yan Luo tidak akan bisa melakukan apapun jika klannya sendiri akhirnya menyinggung keduanya. Pembantu Sing menjulurkan lidahnya dengan main-main, lalu mulai mendiskusikan masalah yang ada. Setelah kami meninggalkan kota, kami langsung pergi ke tambang, tetapi kami tidak berharap banyak hal terjadi di sini. Namun, tidak ada yang bisa kami lakukan dan hanya bisa menguatkan diri. Sepanjang jalan, kami menerima bantuan Yu Bin dan yang lainnya, tetapi mereka hilang saat melindungi kami. Zuan dan Yu Yan Luo bertukar pandang. Mereka hanya bisa menghela nafas. Yu Yan Luo kemudian mengeluarkan buku catatan Yu Bin yang berlumuran darah dan berkata dengan emosional, saya khawatir mereka mungkin sudah meninggal. Dia memberi mereka ringkasan kasar tentang apa yang telah terjadi. Apa? Pembantu Sing berseru ngeri. Dia tidak bisa membantu tetapi mulai menangis. Yan Su Ehen tetap diam untuk waktu yang lama. Dia dengan keras kepala bersikeras untuk membedakan antara manusia dan iblis, tetapi Yu Bin dan manusia lain di sampingnya telah mempertaruhkan hidup mereka untuk melindungi orang-orang ras ular. Sekarang, ketika para penyintas ras ular mendengar berita kematian mereka, kesedihan mereka jelas nyata. Mungkinkah keyakinan yang selama ini saya pegang teguh salah? Yun Jianyu sedang memikirkan hal lain. Orang-orang klan Yu semuanya memiliki semangat dan persahabatan yang kuat. Dengan kekompakan seperti itu, bahkan jika klan Yu runtuh sementara, mereka akan segera bangkit kembali. Sekte suci akan mendapat banyak manfaat jika mereka membantu Yu Yan Luo saat dia sedang jatuh dan keluar. Yu Yan Luo mengelus kepala pembantu Xing dan berkata, mari kita jaga keluarga mereka dengan baik begitu kita kembali. Saya juga akan membangun monumen pahlawan untuk para pejuang pemberani ini, sehingga orang-orang klan Yu akan mengingat pengorbanan mereka. Petik 2 Terima kasih, nyonya, kata pembantu Xing sambil menyeka air matanya. Yu Yan Luo menghela nafas dan berkata, inilah hutangku pada mereka, kenapa kamu harus berterima kasih padaku. Setelah keduanya bertukar emosi lagi, pembantu Xing kemudian melanjutkan, kemudian, kami menghadapi serangan cacing aneh itu, dan menderita banyak korban. Kami mencoba yang terbaik dan berhasil membunuh satu, tetapi itu tampaknya menusuk sarang lebah. Semakin banyak cacing aneh menyerang kami, tetapi di ambang keputus asaan, kami mendengar raungan yang sangat menakutkan. Cacing-cacing aneh itu sepertinya dipanggil oleh sesuatu, dan semuanya ditarik kembali. Begitulah cara kami berhasil bertahan hidup dengan kulit gigi kami. Tiga wanita lainnya semua memandang Zuan dengan ekspresi kesal ketika pembantu Xing mengatakan itu, tatapan mereka dipenuhi dengan campuran celaan dan rasa malu. Mereka semua tahu bahwa alasan mengapa cacing-cacing itu keluar adalah karena induk cacing itu telah diberi makan obat-obatan menjijikan itu oleh Zuan. Mereka semua bergegas kembali untuk mengabdikan tubuh mereka. Zuan tertawa canggung dan berkomentar, meskipun prosesnya sedikit berantakan, hasilnya secara keseluruhan masih bagus, kan? Pembantu Xing, tambang telah runtuh, jadi kami berencana untuk mengunjungi ras ular, lalu mengambil jalan memutar kembali ke dunia manusia dari sisi itu. Apakah ada yang harus kita perhatikan? Pembantu Xing sedikit terkejut. Dia menatap Yu Yan Luo, tetapi melihat bahwa dia tidak memiliki tanda-tanda untuk menghentikan Zuan. Dia berkata, wilayah ras iblis dan wilayah manusia dipisahkan oleh gunung bersalju besar, yang merupakan tempat yang penuh dengan bahaya tanpa akhir. Jika Anda masuk, itu berarti hampir dijamin kematian. Itulah sebabnya metode lain harus diandalkan untuk melakukan perjalanan di antara mereka. Ada beberapa jalan rahasia antara wilayah, misalnya, formasi transportasi bawah tanah antara ras ular dan klan Yu ditambang. Namun, bagian-bagian seperti itu semuanya tersembunyi dengan kerahasiaan mutlak. Petik 2 Zuan sedikit kaget saat mendengar penjelasannya. Tidak heran jalan itu terasa sedikit berbeda dari berjalan melalui terowongan tambang biasa. Jadi dia akhirnya berjalan melalui sesuatu seperti lubang cacing. Dia menatap Yun Jianyu dan Yu Yan Luo. Dia melihat ekspresi mereka tidak terpengaruh, seolah-olah mereka sudah tahu itu. Zuan merasa sedikit malu, dia telah fokus pada tekanan berat di belakangnya dan tidak dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Pembantu Xing melanjutkan, terlepas dari jalan rahasia itu, persimpangan publik iblis dan ras manusia adalah kota desolate. Kota Sunyi. Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia telah menghabiskan beberapa waktu menjejalkan pengetahuan tentang dinasti Zou besar ke dalam pikirannya, tetapi pengetahuannya tentang ras iblis cukup kabur. Dia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Yu Yan Luo membantunya dengan menjelaskan, kota desolate berada di sebelah tenggara wilayah ras iblis, zona penyangga antara mereka dan manusia. Tentu saja, itu juga merupakan daerah yang tidak diatur yang terkenal. Jika iblis atau ras manusia ingin memasuki area masing-masing, mereka semua melewati desolate city. Ini adalah tempat di mana penjahat bercampur dengan orang jujur, dan sangat berbahaya. Yun Jianyu menambahkan, itu bukan masalah besar. Yang lebih merepotkan adalah bagaimana kita bisa sampai ke desolate city dari wilayah ras ular. Sepertinya kita harus melewati pengadilan Raja Iblis. Dengan budidaya dia dan Yan Suhehen, bahkan jika mereka terluka, mereka akan memulihkan sedikit kekuatan pada saat mereka mencapai desolate city. Mereka secara alami tidak takut dengan bahaya kota. Tetapi jika mereka harus melewati pengadilan Raja Iblis, itu adalah tempat yang berisi banyak makhluk kuat. Misalnya, Kaisar Fin adalah seorang kultifator yang setara dengan Zauhan. Mereka tidak akan bisa menang melawannya bahkan jika mereka berada di posisi terkuat mereka. Melewati area itu terlalu berbahaya. Alis Yan Suhehen berkerut, dia jelas memikirkan hal yang sama. Pembantu Sing tidak mengerti. Dia bertanya, mengapa akan merepotkan untuk melewati pengadilan Raja Fin? Menurut pendapat saya, tempat yang paling merepotkan adalah wilayah ras ular. Petik 2 Di dalam wilayah ras ular, lupakan Zuan, bahkan Yan Suhehen dan Yun Jianyu sekarang penasaran. Bukankah Yu Yan Luo adalah pemimpin klan? Mengapa akan ada masalah? Pembantu Sing menjelaskan dengan cemas, meskipun Nyonya memiliki garis keturunan Medusa di dalam dirinya dan merupakan nama pemimpin klan, dia selalu lebih suka untuk tetap berada di sisi manusia. Jarang sekali dia datang ke sini. Dia hanya membantu mengangkut beberapa barang gaya hidup yang kekurangan pasokan ke ras ular. Sementara itu, urusan penting ras ular diputuskan oleh beberapa tetua lain dengan gengsi. Seiring berjalannya waktu, gelar Nyonya tidak lagi memiliki bobot nyata, dan semua otoritas di antara ras ular sebenarnya milik para tetua itu. Di antara para tetua, yang memiliki pengaruh terbesar adalah Penatua Putih dan Penatua Biru. Mereka selalu cukup ambisius. Di masa lalu, mereka mungkin bertindak agak patuh karena mereka perlu bergantung pada Nyonya untuk pasokan barang, tetapi sekarang Nyonya telah melalui semua itu di kota Cloud Center, jika dia kembali ke ras ular, mereka mungkin mulai untuk menyimpan pikiran jahat. Yun Jianyu dan Yan Suhen sama-sama individu yang mengendalikan klan mereka sendiri. Mereka segera mengerti betapa rumitnya menghadapi situasi seperti itu. Yu Yan Luo sudah memiliki semua otoritasnya direnggut dari bawahnya. Zuan menjadi bersemangat ketika dia mendengar bahwa ada dua pemimpin, tetapi dia segera kehilangan minat ketika dia mendengar bahwa mereka adalah dua orang tua. Tidak ada lagi yang harus dilakukan, mari kita kembali ke klan dulu dan menyeberangi jembatan itu begitu kita sampai di sana, jawab Yu Yan Luo dengan sangat tenang. Setelah mengkonfirmasi hubungannya dengan Zuan, dia sedang dalam fase bulan madu. Selama dia bersamanya, semua gangguan lain sepertinya bukan masalah besar lagi. Bab 1187, Wanita Putih dan Biru Setelah pembantu Sing bertukar informasi lebih lanjut dengan Yu Yan Luo, dia menawarkan untuk memberinya kereta kadal terpisah. Yu Yan Luo menolak, klannya telah bertarung melawan cacing kematian di gua, dan banyak dari mereka terluka. Yang terluka membutuhkan kereta lebih banyak, jadi tidak apa-apa bagi mereka untuk tinggal di satu kereta. Melihat betapa tegas sikapnya dalam masalah ini, pembantu Sing tidak mencoba membujuknya lebih jauh. Dia membungkuk ke arah kelompok itu dan minta diri. Rombongan segera berangkat. Segera setelah itu, mereka melihat cahaya terang datang dari luar jendela kereta. Yan Sui Hen dan Yun Jianyu keduanya mengangkat tirai kereta. Ketika mereka melihat sinar matahari yang bersinar, mereka tanpa sadar menutupi mata mereka sejenak. Mereka telah berada di gua yang gelap untuk waktu yang lama, jadi mata mereka membutuhkan waktu untuk menyesuaikan setelah melihat cahaya lagi. Zhu Han juga pindah untuk melihat lebih dekat. Yan Sui Hen tersipu dan bergerak sedikit ke samping untuk meningkatkan jarak di antara mereka. Namun, Yun Jianyu berkomentar mengejek, kalian berdua berpelukan dan menyentuh satu sama lain, jadi mengapa kamu harus melakukan tindakan ini sekarang? Dia sebenarnya merasa agak aneh. Mengingat sifat Yan Sui Hen, biasanya, dia pasti sudah marah. Namun sebaliknya, dia hanya minggir sedikit dan tidak menunjukkan reaksi lain. Tidak ada yang akan menganggapmu bisu jika kamu tidak berbicara, balas Yan Sui Hen, sedikit tersipu. Dia menembak wanita lain dengan tatapan marah. Wanita dingin batu, apakah kamu mencari tamparan lagi? Bentak Yun Jianyu, mengangkat tangannya. Anda, Yan Sui Hen ingat dibaringkan di atas lutut wanita lain dan dipukul. Dia malu dan kesal. Zhu Han tidak berani mengganggu. Dia tahu dia tidak bisa terlibat dalam pertengkaran mereka dan hanya terus menatap pemandangan di sekitarnya. Mereka telah meninggalkan tambang Cloud Center melalui formasi transportasi, tetapi lingkungan di sisi lain masih terlihat seperti terowongan tambang. Saat mereka terus bergerak, Zhu Han melihat bahwa mereka telah berada di dalam perut gunung. Di luar, ada pohon kuning kering di sekelilingnya, dan tidak banyak salju. Suhu bahkan tampak sedikit lebih hangat daripada di Cloud Center Komandiri. Zhu Han terkejut. Secara teori, wilayah ras ular seharusnya berada di utara gunung bersalju besar. Bahkan Cloud Center Komandiri tertutup salju, jadi bukankah seharusnya tempat ini juga penuh salju? Ada terlalu banyak misteri yang tidak diketahui di dunia kultivasi. Desis. Desis. Desisan aneh mengelilingi mereka. Baru pada saat itulah Zhu Han menyadari bahwa ada banyak orang ras ular yang bergerak melalui dedaunan kering di bawah dan cabang-cabang pohon di atas. Meskipun mereka tidak akan menimbulkan banyak ancaman baginya di tingkat kultivasinya saat ini, dia masih merasa sedikit terguncang oleh ingatan dari dunianya sebelumnya. Tapi dia tiba-tiba menemukan bahwa ular-ular yang padat itu tidak punya niat untuk bergegas maju dan menyerang. Sebaliknya, saat kereta lewat, mereka mundur sendiri. Yu Yan Luo menjelaskan dengan suara lembut, ini adalah area terlarang ras ular. Mereka biasanya tidak mengizinkan orang luar masuk, jadi itulah mengapa ada begitu banyak ular di sini. Sampai batas tertentu, mereka dapat dianggap sebagai penjaga. Kereta kami memiliki ubin khusus yang bisa dirasakan ular ini, jadi itu sebabnya mereka tidak mengganggu kami. Petik 2. Zhu Han mengangguk. Area ini mungkin merupakan zona terlarang karena formasi transportasi menuju Cloud Center komanderi berada di dalam gunung. Tiba-tiba, armada kereta berhenti. Melihat melalui jendela, Zhu Han melihat ada sekelompok besar orang yang menghalangi mereka. Apakah mereka musuh? Pembantu Sing muncul dari keretanya dan berkata, Nyonya, tetua putih dan biru telah mengirim orang untuk datang dan menyambut dirimu yang terhormat. Alis cantik Yu Yan Luo berkerut. Dia bertanya, mereka tidak datang sendiri. Baik atau buruk, dia adalah pemimpin klan yang diakui publik. Kedua tetua hanya mengirim bawahan mereka, yang berarti mereka tidak memperlakukannya dengan hormat sama sekali. Pembantu Sing terdengar marah saat dia menjawab, tidak, mereka hanya mengirim cucu mereka sendiri. Bahkan cucu langsung para tetua sendiri hanyalah junior. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan status Yu Yan Luo. Yu Yan Luo mulai berpikir sendiri. Dia tidak terlalu memperhatikan sisi ras ular dan membiarkan tetua putih dan biru melakukan apa yang mereka inginkan. Tapi sekarang, karena dia akan kembali, dia harus menangani situasi ini dengan serius. Setelah mengelola klan Yu selama bertahun-tahun, dia jelas tidak selemah yang muncul di permukaan. Kalau begitu, mari kita pergi dan melihat utusan para tetua ini, kata Yu Yan Luo sambil bangkit. Pembantu Sing terkejut. Dia bertanya, nyonya, apakah Anda tidak akan memberi mereka sikap dingin? Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka akan bertemu dengan diri Anda yang terhormat, merekalah yang harus dipanggil. Bagaimana Anda bisa menyapa mereka secara pribadi? Yu Yan Luo berkata dengan tawa ringan, selain melampiaskan sedikit frustrasi, memberi mereka sikap dingin sama sekali tidak berguna. Sebaliknya, itu malah akan mengekspos permusuhan kita terlalu dini. Selain itu, sudah lama sejak terakhir kali saya kembali ke ras ular. Orang-orang dari suku tidak tahu banyak tentang saya, jadi saya harus menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan orang-orang. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika para tetua menemukan seseorang untuk menyamar sebagai saya. Orang-orang dari ras ular bahkan mungkin tidak tahu apa yang terjadi. Yan Suehen dan Yun Jianyu bertukar pandang. Ada lebih banyak wanita ini daripada yang terlihat. Tetapi mereka juga merasa sedikit tidak setuju dengan metodenya. Kedua wanita itu sama-sama individu yang telah mendirikan sekte mereka melalui kekuasaan. Mereka tidak tertarik mempelajari metode seperti itu. Yu Yan Luo tiba di pintu masuk kereta dan melambai ke arah Zuan, berkata, Ah Zuu, tolong ikut aku. Zuan tercengang. Dia menjawab, Ini tidak terlalu bagus. Benarkah? Anda adalah pemimpin klan, jadi saya mungkin akan memengaruhi reputasi bergengsi Anda. Petik 2. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang ras fin, menilai dari sikap mereka sebelumnya, jelas bahwa mereka semua memujanya seperti idola spiritual. Jika mereka tahu bahwa Yu Yan Luo memiliki seorang pria, mereka pasti akan merasa kecewa. Itu pada akhirnya akan mempengaruhi moral masyarakat. Jika posisinya stabil, itu akan baik-baik saja. Tetapi menurut apa yang dikatakan pembantu Xing, posisinya sebagai pemimpin klan penuh dengan bahaya yang mengintai. Yu Yan Luo tersenyum manis dan berkata, Tidak apa-apa. Anda adalah laki-laki saya, tidak ada yang tidak bisa saya akui. Rahang Maid Xing hampir jatuh ke tanah. Meskipun dia tahu bahwa hubungan Yu Yan Luo dengannya baik, dan mereka tampaknya lebih dekat kali ini, dia tidak menyangka keduanya telah mencapai level ini. Tuan Muda Zhu tampan, dan dia juga luar biasa di antara teman-temannya, tetapi ada terlalu banyak orang yang mengejar Nyonya selama bertahun-tahun. Ada banyak yang bahkan lebih menonjol darinya, namun Nyonya itu tidak pernah merasakan apa-apa. Tapi kali ini, dia benar-benar jatuh cinta. Jika berita itu keluar, itu mungkin akan menyebabkan kegemparan besar di seluruh dunia. Alis Yansuehen tanpa sadar berkerut. Untuk beberapa alasan, ketika dia mendengar Yu Yan Luo memanggil Zhu An seperti itu, dia merasa tidak nyaman, seolah-olah sesuatu yang berharga baginya telah dicuri. Setelah yang lain pergi, hanya Yansuehen dan Yun Jianyu yang tersisa di kereta. Yansuehen merajuk, tapi tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Yun Jianyu sedang menatapnya dengan ekspresi aneh. Dia terkejut dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Yun Jianyu menggosok telapak tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, suasana hati saya tidak terlalu bagus sekarang. Mengapa Anda tidak membantu saya melampiaskan frustrasi? Petik 2. Ekspresi Yansuehen berubah, dan dia mencoba lari. Namun, Yun Jianyu meraihnya dan meletakkannya di atas lututnya, mulai memukul pantatnya lagi. Yansuehen merasa seolah-olah dia akan menjadi gila karena malu, menangis, kamu iblis wanita, aku pasti akan meretas mayatmu menjadi 10 ribu keping begitu aku pulih. Oh, terima kasih sudah mengingatkanku. Kalau begitu kurasa aku harus menggunakan kesempatan ini untuk menggertakmu dengan benar saat kamu lemah, kata Yun Jianyu. Ketika dia mendengar tamparan keras dan jelas serta suara perlawanan, Zuan diam-diam berkeringat demi Yansuehen. Tentu saja, dia hanya merasakan simpati paling banyak. Dia tidak ingin terlibat dalam perselisihan mereka. Segera setelah itu, dia mengikuti Yu Yan Luo ke kereta. Sekelompok ular berlutut di sekelilingnya dan berseru, kami menyapa pemimpin klan. Zuan memperhatikan bahwa penampilan orang-orang ular ini sangat berbeda dari yang Yu Yan Luo bawa dari kota Cloud Center. Mata mereka memiliki pupil yang dibelah secara vertikal, dan ekspresi mereka jauh lebih ganas. Namun, fitur yang paling mencolok adalah bahwa mulut mereka semua cukup besar. Sementara mereka berbicara, sudut mulut mereka tampak seolah-olah mereka akan mencapai telinga mereka. Dia memperhatikan bahwa ada dua wanita di bagian paling depan kelompok itu, satu berbaju putih dan satu berbaju biru. Sosok mereka elegan dan anggun. Wanita berpakaian putih itu tinggi dan ramping, sedangkan wanita berpakaian biru itu manis dan mungil. Rambut panjang wanita berpakaian putih berkibar di belakangnya, membuatnya tampak seperti wanita yang bijaksana dan berbudiluhur. Ada sedikit keindahan klasik pada penampilannya. Sementara itu, wanita berbaju biru memiliki rambutnya yang dikepang lucu. Zuan sedikit terkejut. Ketika dia melihat kepang, dia tidak bisa tidak mengingat Snow. Dia bertanya-tanya apakah dia akan dapat bertemu dengannya sekarang karena dia berada di wilayah ras iblis. Bab 1188, Utusan Pengadilan Raja. Karena kepala wanita berbaju putih dan biru itu menunduk, Zuan tidak bisa melihat penampilan mereka dengan jelas. Dia menghela nafas. Sosok mereka luar biasa, tetapi tidak peduli seberapa luar biasa mereka, semua orang ras ular yang hadir memiliki mulut raksasa. Tidak peduli seberapa hebat tubuh mereka, wajah mereka masih terlalu menakutkan. Yu Yan Luo berkata dengan lembut, tidak perlu formalitas yang berlebihan, semuanya. Tolong cepat dan bangun. Petik 2. Semua orang ras ular bangkit. Para wanita berpakaian putih dan biru juga mengangkat kepala mereka. Zuan tercengang. Tidak hanya mereka tidak memiliki mulut raksasa yang sama, mereka juga memiliki mulut berbibir rubi yang halus. Mereka juga cantik dan penuh kehidupan. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan kecantikan Yu Yan Luo yang menghancurkan, mereka tetap cantik dengan sendirinya. Perasaan muda dan kelembutan yang datang dari mereka membuat sulit bagi siapapun untuk merasa tidak enak terhadap mereka. Wanita berpakaian putih dan biru juga menatapnya dengan rasa ingin tahu. Mereka biasanya percaya diri dengan kecantikan mereka, jadi mereka tidak yakin ketika mereka mendengar anggota klan mereka berbicara tentang betapa menakjubkannya pemimpin klan itu. Mereka tidak mempercayainya pada awalnya, tetapi sekarang setelah mereka melihatnya sendiri, mereka merasa bahwa dia bahkan lebih cantik daripada rumor. Mereka sekarang menerimanya dengan sepenuh hati. Pada saat yang sama, mereka bertanya-tanya pada diri mereka sendiri, siapa orang di sebelah pemimpin klan ini. Dilihat dari seberapa dekat dia berdiri dengan pemimpin klan, sepertinya hubungan mereka cukup dekat. Tapi berdasarkan pakaiannya, dia tampak seperti manusia. Tetap saja, dia memang terlihat sangat tampan, tidak ada satupun pemuda dari ras ular yang bisa menandinginya. Wanita muda berpakaian putih itu tersentak dari linglungnya terlebih dahulu dan berkata, kami menyapa pemimpin klan. Kami datang untuk dengan hormat menyambut rumah pemimpin klan. Petik 2. Yu Yan Luo menganggup dan menjawab, aku harus merepotkan kedua wanita itu. Pembantu Xing berkata dengan marah, penatua putih dan penatua biru benar-benar semakin tua dan semakin tidak fleksibel. Bertemu dengan mereka sepertinya cukup sulit. Yu Yan Luo menatapnya dan berseru, pembantu Xing. Meskipun dia menghentikan pelayannya di permukaan, dia sebenarnya tidak memiliki niat untuk menyalahkannya. Itu hanya polisi yang baik, tindakan polisi yang buruk. Wanita muda yang dipanggil Little White berkata, membalas pemimpin sekte, kakek kami berencana untuk menghadiri sendiri pada awalnya, tetapi sayangnya, pengadilan Raja Finn mengirim utusan, jadi mereka tidak punya pilihan selain tetap di klan untuk menerima mereka. Saya harap pemimpin klan tidak tersinggung. Petik 2. Zuan sedikit terkejut. Sejak awal, sikap orang-orang ini sangat hormat tanpa sedikitpun mendominasi. Mereka tidak tampak seperti subjek yang ambisius sama sekali. Mereka sepertinya tidak cocok dengan apa yang dikatakan pembantu Xing sebelumnya. Yu Yan Luo bertanya dengan rasa ingin tahu, utusan pengadilan Raja Iblis. Tentang apa ini? Ras Finn dan dinasti Zhou tidak bekerja dengan cara yang sama. Berbagai ras semuanya mengaku tunduk pada Kaisar Finn, tetapi pengadilan Raja Finn tidak memiliki banyak kendali atas area yang berbeda. Kunjungan seperti itu dari seorang utusan bahkan mungkin tidak terjadi setiap beberapa dekade sekali. Kami tidak tahu detail pastinya, tapi utusan itu cukup arogan. Wanita muda lainnya, yang bernama Little Blue, mengernyitkan hidungnya yang halus, dia jelas sangat tidak puas. Yu Yan Luo juga mengerutkan kening. Dia memiliki terlalu sedikit informasi dan tidak dapat membuat penilaian yang akurat. Dia berkata, mari kita kembali ke klan dulu untuk saat ini. Little Blue berkata dengan senyum lebar, baiklah. Kami akan menunjukkan jalannya kepada pemimpin klan. Pemimpin klan, kamu benar-benar cantik. Pemimpin klan, kulitmu sangat lembut. Bagaimana Anda tetap seperti itu? Petik 2 Yu Yan Luo berada di antara tawa dan air mata dari semua pertanyaan acak di sepanjang jalan. Namun, dia juga terpengaruh oleh sifat ceria gadis itu, jadi sulit baginya untuk merasa kesal padanya. Zuan kagum dengan cara gadis itu benar-benar mewujudkan kebalikan dari kecemasan sosial. Kecantikan Little White yang tenang lebih meyakinkan saat dia menjauh ke satu sisi. Tetapi siapa yang mengira bahwa Little White akan berbalik dan menatapnya dengan bingung, bertanya, apakah kamu manusia? Saya, jawab Zuan sambil tersenyum. Ras ular kami jarang bertemu manusia. Saya telah melihat beberapa budak manusia di rumah lelang saat berbelanja dengan kakek saya sebelumnya. Tak satupun dari mereka terlihat setampan kamu, kata Little White sambil menghela nafas. Wajah Zuan menjadi gelap. Dia menjawab, Terserah, saya akan menganggapnya sebagai pujian Anda. Little White mengintip Yu Yan Luo, lalu merendahkan suaranya dan mendekatinya. Dia bertanya, hubungan seperti apa yang Anda dan pemimpin klan miliki. Kalian berdua sepertinya sangat dekat. Zuan memikirkan kembali bagaimana Yu Yan Luo tidak peduli tentang hubungan mereka yang terungkap. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa membuat Little White menyebarkan berita itu juga tidak buruk, atau akan ada lebih banyak masalah yang tidak perlu nanti. Dia menjawab, saya suaminya, tentu saja. Little White tampaknya tiba-tiba terlihat mengerti, menjawab, Oh, jadi kamu adalah hewan peliharaan laki-laki pemimpin klan. Zuan bingung. Jangan bilang bahwa menjadi laki-laki seseorang berarti sama dengan menjadi hewan peliharaan laki-laki mereka dalam bahasa ular. Setelah mengkonfirmasi hubungan Zuan dan Yu Yan Luo, Little White kehilangan minat pada Zuan. Dia dengan cepat mulai mengobrol dengan Yu Yan Luo dengan Little Blue. Yu Yan Luo awalnya sedikit tidak senang dengan tetua putih dan biru, tapi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk membenci dua wanita muda yang cantik. Sementara itu, Zuan dengan senang hati menikmati momen damai tersebut. Dia menyaksikan pemandangan di sekitar mereka berubah. Armada dengan cepat meninggalkan zona gunung terlarang, dan dalam perjalanan, mereka melewati beberapa desa. Rumah di dalamnya sangat berbeda dari rumah manusia. Mereka lebih mirip gua yang terbuat dari tanah. Setiap rumah tangga menanam banyak bunga, tanaman, dan pohon. Itu mungkin kecenderungan alami ras ular, memiliki penutup semacam itu tidak diragukan lagi membuat mereka merasa lebih damai. Ketika mereka mendengar bahwa pemimpin klan mereka telah kembali, penduduk desa ras ular yang tak terhitung jumlahnya keluar untuk menyambutnya. Mereka semua mencoba melihat wajah pemimpin klan setidaknya sekali. Zuan memperhatikan bahwa banyak dari mereka yang berkumpul lebih mirip dengan manusia kadal. Mereka memiliki otot yang besar dan penampilan yang perkasa. Selain itu, ada cukup banyak dari mereka. Dari kelihatannya, mereka mungkin makhluk berlevel lebih rendah daripada ras ular. Mereka tampaknya sebagian besar adalah pejuang atau petani. Ada beberapa pria dan wanita dengan mulut lebar yang hadir juga. Meskipun mereka memiliki penampilan setengah ular, setengah manusia, masih ada beberapa tanda khas di wajah mereka. Adapun klan yang dibawa Yu Yan Luo dari Cloud Center Commandery, mereka mungkin adalah makhluk tingkat tertinggi dari ras ular. Lagi pula, selain dari pupil vertikal mereka, mereka tidak jauh berbeda dari manusia sama sekali. Little White dan Little Blue mungkin bahkan lebih tinggi dari itu. Mereka bahkan bisa menyembunyikan pupil vertikal mereka. Tidak ada hal aneh lain yang bisa dilihat dari mereka. Beberapa orang ular bersorak di sepanjang jalan. Kembalinya pemimpin mereka jelas merupakan hal yang menarik bagi mereka. Yu Yan Luo juga berdiri di luar sepanjang waktu, melambai ke arah warga di sepanjang jalan. Zuan mengkhawatirkan keselamatannya, jadi dia tidak berani pergi dan selalu berjaga di sampingnya. Armada terus maju. Bangunan-bangunan di sekitarnya berangsur-angsur menjadi semakin padat ketika desa-desa memberi jalan ke kota-kota besar dan kecil. Banyak bangunan berdiri di dalam lembah besar. Sebuah cincin tembok kota mengelilingi mereka, ditempatkan dengan banyak penjaga. Pembantu Sing menjelaskan, Tuan Muda, itu adalah kota Raja Ras Ular. Zuan mengangguk. Kota ini memang tampak cukup mengesankan. Namun, lupakan kota-kota besar seperti Cloud Center atau Bright Moon, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kota-kota kecil di beberapa komando. Namun, kota ini dibangun di lembah gunung, jadi cukup tinggi. Bagian dalam kota ramai dengan aktivitas saat mereka masuk. Segala macam penjaja memenuhi pasar dengan keriuhan terus-menerus. Meskipun barang-barang mereka agak kurang, mereka masih penuh energi. Segera setelah itu, mereka melewati sebuah patung raksasa. Yu Yan Luo mengangkat tangannya dan menghentikan armadanya. Kemudian, dia berjalan ke patung itu dengan ekspresi yang sangat rumit. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Ibu, aku sudah kembali. Zuan telah melihat patung medusa melalui rekaman Xiao Yao di Cloud Center City. Sekarang dia telah melihatnya sendiri, dia menghela nafas kagum. Melihatnya di batu rekaman tidak bisa dibandingkan dengan melihatnya secara langsung. Wanita itu benar-benar sangat mirip dalam penampilan dengan Yu Yan Luo, tapi ada ekspresi martabat yang kuat terpahat di wajahnya. Penjaga dan tentara di sekitarnya, serta pemorbanan dan doa rutin, membuat patung itu tampak lebih suci dan suci. Zuan juga membungkuk ke arah patung itu dan berkata, Ibu mertua yang terhormat, saya pasti akan melindungi Yu Yan Luo dan mencegahnya mengalami tragedi Anda. Setelah memberi penghormatan kepada patung medusa, kelompok itu menuju ke pengadilan resmi ras ular. Yan Suen dan Yun Jianyu juga turun dari kereta. Mereka ingin mengambil kesempatan untuk bertemu dengan para tetua ras ular dan utusan pengadilan Raja Iblis, untuk belajar lebih banyak tentang ras iblis. Tetapi ketika Zuan melihat Yan Suen tidak dapat menahan diri untuk menahan pantatnya ketika dia turun, dia ingin tertawa, tetapi tidak bisa. Dia segera pergi untuk membantunya. Yan Suen tampaknya telah menemukan penyelamatnya, dia dengan cepat bersembunyi di belakangnya, takut Yun Jianyu akan menangkapnya lagi. Mata Little White melebar. Dia mengira kecantikan pemimpin klan sudah tak tertandingi di dunia ini, jadi mengapa ada dua wanita lagi yang sama cantiknya. Bagian terpenting adalah kedua wanita ini tampaknya agak dekat dengan Zuan. Dia bisa menjadi sehebat ini bahkan sebagai hewan peliharaan laki-laki. Dia benar-benar berani menggoda gadis lain di depan pemimpin klan. Sebuah suara tidak sabar memanggil dari dalam, saya tidak peduli. Anda harus memilih pemimpin klan baru hari ini. Jika ada, pilih saja di antara kalian berdua. Petik 2. Bab ditandai sebagai telah dibaca. Membuka. Bab 1189, Putra Mahkota Gagak Emas. Ekspresi mereka yang hadir berubah. Mereka berpikir dalam hati, betapa beraninya. Pemimpin ras ular ada di sini, namun orang ini sebenarnya berteriak agar mereka memilih pemimpin klan baru. Ekspresi Yu Yan Luo muram. Dia langsung masuk. Kedua wanita muda, Little White dan Little Blue, juga mengikutinya. Zuan tahu Yu Yan Luo terluka, jadi dia mengikuti di belakangnya saat berjaga-jaga. Yun Jianyu dan Yan Suhen saling bertukar pandang. Keduanya hanya akan menonton dari pinggir lapangan, jadi mereka tidak keberatan melihat drama sama sekali. Mereka juga mengikutinya masuk. Orang-orang ras iblis ini dapat berdebat di antara mereka sendiri sebanyak yang mereka inginkan, semakin mereka bertarung semakin baik. Kelompok itu memasuki ruang diskusi dan melihat dua orang tua berdiri di tengah. Yang satu berbaju putih, yang satu lagi berbaju biru. Pakaian yang mereka kenakan jauh lebih mewah daripada pakaian warga sipil ras ular yang mereka lihat di sepanjang jalan. Napas para tetua stabil, dan cahaya di mata mereka dilindungi. Mereka jelas merupakan pembudidaya yang kuat. Keduanya mungkin adalah Elder White dan Elder Blue Mite Singh yang telah dibicarakan sebelumnya. Tetapi pada saat ini, mereka tidak seperti pejabat kuat yang dibicarakan oleh pembantu Singh, dan sebaliknya sangat menghormati pemuda di kursi tertinggi, seolah-olah mereka dengan rendah hati menunggu instruksinya. Pakaian pemuda itu berkedip-kedip dengan cahaya keemasan, seluruh sosoknya berwarna kuning cerah, tampak sangat mencolok. Dia tampak agak tampan dan luar biasa. Sayangnya, mulutnya yang sedikit menonjol merusak seluruh penampilannya, membuatnya terlihat agak garang dan jahat. Ada beberapa prajurit lapis baja emas berdiri di sisinya. Semuanya memiliki ekspresi tegas. Tatapan mereka sedikit berbeda dari penjaga normal, mereka tampaknya mengandung sedikit kebanggaan. Yun Jianyu dan Yan Suhen sama-sama mengerutkan kening, sedikit kekhawatiran muncul di mata mereka. Pemuda ini mungkin adalah utusan pengadilan Raja Fin Little White dan Little Blue yang telah dibicarakan. Apakah ras iblis benar-benar sudah sekuat itu? Bahkan seorang utusan biasa berada di peringkat master, dan bukan seseorang yang baru saja memasuki peringkat master. Siapa yang mengatakan bahwa klan saya harus memilih kembali pemimpin kita? Yun Jianluo memanggil, menatap orang itu dengan dingin. Huff! Kau terlalu kalah dengan Ah Zuku. Para tetua berpakaian putih dan biru berbalik, tampak sangat gembira ketika mereka melihatnya. Mereka berdua menyambutnya dengan hormat. Kami menyambut pemimpin klan. Zuan sangat terkejut. Keduanya tampak sangat hormat, sangat berbeda dari bagaimana pembantu Xing menggambarkan mereka. Ketika dia menatap pembantu Xing, dia melihat bahwa dia benar-benar terpana. Yun Jianluo juga agak tercengang. Namun, dia dengan cepat memberi isyarat agar keduanya berdiri kembali, berkata, kalian berdua adalah penatua, tidak perlu formalitas seperti itu. Mata emas pria muda yang berkedip itu menyala. Dia berkata, saya telah mendengar tentang kecantikan Medusa Empress Ras Ular untuk waktu yang lama. Hari ini, saya melihat bahwa reputasi Anda sepenuhnya layak. Petik 2 Yu Yanluo sedikit mengernyit. Ekspresi tersamar pria itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia bertanya, dan dirimu yang terhormat. Penatua putih dan penatua biru memperkenalkannya, dengan mengatakan, ini adalah putra mahkota gagak emas. Apa? Apalagi Yu Yanluo, bahkan ekspresi Yan Suhen dan Yun Jianyu berubah. Tak satupun dari mereka yang mengharapkan utusan pengadilan Raja Finn untuk benar-benar menjadi putra mahkota gagak emas. Kaisar Finn saat ini juga merupakan gagak emas, dan putra mahkota gagak emas adalah penerus tahta berikutnya. Mengapa orang seperti itu lari jauh-jauh untuk menjadi utusan? Yun Jianyu dan Yan Suhen tidak bisa mengetahuinya tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya. Mungkinkah ada semacam perselisihan dalam keluarga kerajaan ras iblis, dan putra mahkota kehilangan statusnya dan dikirim ke perbatasan? Tapi dilihat dari betapa arogan dan lalimnya dia, sepertinya itu tidak benar. Saya menyapa putra mahkota gagak emas, kata Yun Yan Luo, sedikit membungkuk. Statusnya dihormati di antara ras iblis, jadi dia setidaknya harus menunjukkan kepadanya tingkat rasa hormat itu. Meskipun dia tidak menyukainya, sebagai pemimpin klan, dia tidak bisa membawa masalah yang tidak perlu bagi klannya. Putra mahkota gagak emas menatapnya. Matanya berkeliaran di dada, pinggang, bawah, dan area sensitif lainnya. Dia berkata, sepertinya kamu terluka. Putra mahkota ini memiliki pil spiritual di sini yang dapat membantu lukamu. Yun Yan Luo berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu. Saya sudah minum obat pil terbaik di dunia. Putra mahkota tidak perlu menggunakan apapun untukku. Petik 2 Oh, obat pil terbaik di dunia. Bolehkah saya bertanya obat macam apa untuk mengklaim gelar seperti itu? Putra mahkota gagak emas bertanya dengan penuh semangat. Wajah Yun Yan Luo berubah sedikit merah saat dia menjawab, itu hanya obat terbaik menurut saya. Mungkin tidak berguna untuk orang lain. Ekspresi Yan Suen dan Yun Jian Yu menjadi aneh. Mereka jelas tahu bagaimana dia diperlakukan. Tetapi apakah dia benar-benar harus mengatakan bahwa dia telah minum obat? Jangan bilang padaku. Yun Jian Yu berasal dari sekte iblis, jadi dia terpengaruh olehnya. Bahkan Yan Suen adalah seseorang yang telah mendominasi dunia selama bertahun-tahun, jadi dia tidak naif seperti wanita muda yang tidak bersalah. Adegan yang sama muncul di benak kedua wanita itu secara bersamaan. Huff, wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Putra mahkota gagak emas hanya menganggap itu alasan untuk menolak obatnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kesal. Wanita ini tidak menginginkan obat yang saya berikan secara pribadi. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan orang lain. Tapi kecantikannya yang luar biasa memberinya lebih banyak kesabaran daripada biasanya. Siapapun yang begitu cantik berhak menjadi agak keras kepala. Tuhan muda ini menyukai gadis-gadis yang sedikit bersemangat. Tatapannya membuat Yu Yan Luo sangat tidak nyaman. Dia mengubah topik dan bertanya, apa yang terjadi dengan putra mahkota meminta pemimpin klan diganti. Permaisuri Medusa, tolong jangan merasa tersinggung, jawab putra mahkota gagak emas sambil tertawa kecil. Putra mahkota ini datang dengan dekrit untuk memanggil para pemimpin dari berbagai suku. Ayah Kaisar memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan semua orang. Anda telah absen dari ras ular selama ini, jadi itu sebabnya saya mengatakan kepada mereka untuk memilih orang lain untuk bergabung. Tetapi karena permaisuri telah kembali, tentu saja tidak ada alasan untuk memilih pemimpin lain. Petik 2 Sidang Umum Pengadilan Raja Fin Yu Yan Luo bertanya dengan serius. Aku ingin tahu tentang masalah apa itu. Putra mahkota gagak emas berkata, Ayah Kaisar berkata bahwa sudah bertahun-tahun sejak dia melihat semua pemimpin suku. Sekarang dia semakin tua, dia merindukan kalian semua, dan ingin memanggil kalian untuk mengadakan kumpul-kumpul yang meriah. Ekspresi Yu Yan Luo berubah. Putra mahkota mengatakannya dengan baik, tetapi para pemimpin klan ini semua menikmati waktu mereka di wilayah masing-masing, siapa yang mau pergi ke Fin King Court. Selain itu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di Pengadilan Raja Iblis. Sangat mungkin bahwa dia hanya akan menyandera mereka semua. Zuan tiba-tiba menyadari sesuatu. Tidak heran Penatua Putih dan Biru bertindak berbeda dari bagaimana pembantu Sing menggambarkan mereka, dan sopan menyambut Yu Yan Luo kembali. Ternyata mereka punya kentang panas untuk diberikan padanya. Yu Yan Luo tidak menyangka akan menghadapi hal menyebalkan seperti itu begitu dia kembali. Dia berkata, Putra mahkota dapat melihat bahwa saya saat ini terluka. Selain itu, ras ular telah mengalami beberapa perubahan besar, jadi saya memiliki banyak hal untuk ditangani. Saya khawatir saya tidak dapat bergabung dengan pertemuan besar ini. Saya berharap Putra mahkota dapat menyampaikan kata-kata baik kepada Kaisar Fin untuk saya. Petik 2 Ekspresi Putra mahkota Golden Crow segera menjadi gelap. Dia berkata dengan muram, Sebelum saya meninggalkan pengadilan Raja Fin, Ayah Kaisar mengatakan kepada saya bahwa berbagai raja suku harus hadir semua. Jika tidak, itu akan dianggap sebagai pemberontakan, dan klan akan dihukum juga. Saya harap Medusa Empress tidak akan membuat kesalahan itu. Petik 2 Yun Jianyu dan Yan Suhen saling bertukar pandang. Mereka berdua bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Kaisar Fin membuat keributan besar tentang ini. Hanya apa yang dia coba lakukan. Jangan bilang dia berencana untuk memaksa semua klan untuk menyerang dunia manusia. Ekspresi Yu Yan Luo berubah. Dia berkata, Karena Kaisar Iblis yang memanggilku, maka ras ular kita secara alami harus bergabung. Putra mahkota gagak emas menganggup puas dan berkata, Bagus. Sekarang setelah urusan resmi selesai, Putra mahkota ini telah mendengar bahwa pemandangan di sekitar wilayah ras ular cukup bagus. Saya ingin tahu apakah Permaisuri dapat menunjukkan saya berkeliling sebagai panduan. Little White dan Little Blue memutar mata mereka. Sama sekali tidak ada apa-apa di sekitar wilayah ras ular, apakah yang Anda maksud? Pemandangan indah jelas sekali bahwa dia hanya ingin Yu Yan Luo menemaninya. Sebelum Yu Yan Luo bisa menjawab, Zuan tidak bisa menahan diri lagi dan berkata, Tubuh Permaisuri tidak sehat, jadi tidak nyaman baginya untuk keluar. Selain itu, dia tidak sering menghabiskan waktu di sini, jadi dia tidak terbiasa dengan lingkungan setempat. Jika Putra Mahkota ingin seseorang mengajakmu berkeliling, Penatua Putih dan Biru seharusnya lebih cocok. Petik 2 Ekspresi Penatua Putih dan Biru berubah. Mereka mulai mengutuk Zuan dalam hati, namun mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Mereka hanya bisa setuju. Bagaimanapun, membantu orang luar menargetkan Permaisuri mereka sendiri benar-benar akan sedikit tidak sedap dipandang. Tapi tiba-tiba, ekspresi Putra Mahkota gagak emas tenggelam. Dia berkomentar, dan dari mana kamu merangkak keluar. Putra Mahkota ini sedang berbicara dengan Permaisuri tentang hal-hal yang pantas, di mana ada ruang bagi penjaga sepertimu untuk mengganggu. Dia meminta bawahannya mengumpulkan informasi tentang ras ular. Dia tahu tentang semua tokoh penting ras ular, dan tidak ada informasi tentang pria ini. Dia hanya memperlakukannya sebagai penjaga biasa. Bab 1190 Bahkan sebelum Zuan sempat menjawab, ekspresi Yuyan Luo menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, dia bukan penjaga, tapi laki-laki saya. Yun Jianyu dan Yan Suen menganggup dalam hati. Wanita ini terlihat lembut dan halus di luar, tetapi dia masih cukup keras kepala ketika itu benar-benar penting. Penatua putih dan biru terkejut. Pernikahan pemimpin ras adalah masalah besar, yang terkait dengan keselamatan dan kemakmuran seluruh klan. Mereka awalnya berencana untuk mengatur pernikahan dengan klan yang bersahabat untuk menciptakan aliansi yang kuat, tetapi dia sudah membuat janji untuk menikah sendiri. Little White melengkungkan bibirnya. Saya sudah tahu dia gigolo pemimpin klan, kenapa kalian semua membuat keributan besar tentang ini. Tapi ekspresi putra mahkota Golden Crow menjadi pucat. Dia menangis, kamu benar-benar mengambil manusia sebagai laki-lakimu. Dia masih mengagumi kecantikannya sedetik sebelumnya, memikirkan betapa indahnya memiliki Medusa Empress yang begitu cantik di haremnya sendiri. Tetapi setelah dia mengetahui bahwa dia sudah memiliki seorang pria, semuanya menjadi asap. Betapapun besarnya kegembiraan dan harapannya sebelumnya, itulah betapa besarnya kemarahannya sekarang. Meskipun Yu Yan Luo mempesona, dia selalu terobsesi dengan kebersihan dan lebih menyukai perawan. Lupakan mereka yang sudah memiliki hubungan fisik dengan orang lain, bahkan hanya memiliki orang lain yang mereka sukai akan membuatnya merasa bahwa mereka tidak murni. Dia sangat marah ketika mengetahui bahwa orang ini benar-benar telah mendapatkannya sebelum dia melakukannya. Anda telah berhasil mengendalikan putra mahkota gagak emas untuk plus 444 plus 444 plus 444 Yu Yan Luo dengan tenang berkata, saya yakin saya memiliki kebebasan untuk memilih siapa yang saya inginkan. Saya tidak perlu menyusahkan diri Anda yang terhormat untuk pendapat Anda. Dia tidak senang dengan rasa tidak hormatnya terhadap Zuan, jadi dia bahkan tidak ingin memanggilnya putra mahkota lagi. Zuan berjalan mendekat dan dengan lembut memegang pinggangnya. Dia menata putra mahkota gagak emas dengan dingin dan berkata, kami adalah pasangan ideal yang memiliki kedekatan satu sama lain. Mengapa kami membutuhkan pendapat tentang manusia burung seperti Anda? Satu. Dia telah melihat betapa sombongnya orang ini, serta dan keinginannya yang jelas untuk Yu Yan Luo dalam cara matanya menjelajahi tubuhnya dengan cara yang sama sekali tidak tersamar. Dia sudah tidak bahagia untuk beberapa waktu. Ekspresi para penonton berubah untuk secara terbuka menyebut putra mahkota gagak emas sebagai manusia burung. Itu akan menjadi kejahatan yang sangat besar jika sampai ke telinga kaisar iblis. Sesepuh putih dan biru khususnya segera mengutuk Zuan sampai mati dalam hati. Mereka bahkan mulai merasa dendam terhadap pemimpin klan. Tidak hanya dia akhirnya menikah sendiri, dia bahkan akhirnya menemukan pria yang sombong dan egois. Seluruh ras ular bisa terlibat karena dia. Itu akan menciptakan bencana besar. Manusia burung, wajah putra mahkota Golden Crow segera menjadi gelap. Dia berteriak, kamu mencari kematian. Anda telah berhasil mengendalikan putra mahkota gagak emas untuk plus 521 plus 521 plus 521 Zuan mendengus. Apa? Kamu ingin bertarung? Aku akan menemani mu kapan saja. Tinjunya sudah gatal untuk memukul orang ini dengan baik. Putra mahkota gagak emas memberinya tatapan jijik dan meludah, hanya peringkat ke sembilan yang sepele. Anda pikir Anda layak untuk saya bertindak secara pribadi? Akan sulit bagi orang normal untuk secara akurat mengukur kultivasi orang lain. Tetapi ras gagak emas memiliki mata-matahari sejati, yang dapat segera mengidentifikasi apa kultivasi target yang sebenarnya. Dia mengamati bawahannya dengan matanya yang panjang dan sipit dan berkata, karena pertimbangan martabat Medusa Empress, aku akan mengampuni nyawanya. Patahkan saja kakinya dan cabut lidahnya dan itu sudah cukup. Para penonton merasa ngeri. Dia benar-benar mengatakan hal-hal kejam seperti itu dengan santai, seolah-olah dia telah memberikan rahmat dan bantuan yang luar biasa kepada Zuan. Cahaya kemasan melintas di belakangnya saat seorang prajurit lapis baja emas menghunus pedangnya dan menusukkannya ke arah Zuan, bergerak secepat kilat. Sesepuh putih dan biru ngeri. Hanya seorang penjaga di sisi putra mahkota gagak emas sudah berada di peringkat ke-9. Klan kerajaan benar-benar sangat kuat. Mereka bahkan tidak berpikir mereka bisa menghentikan pedang secepat itu sendiri. Jika pemimpin klan tidak terluka, dan dia bisa menggunakan kemampuan bawaan Medusa, dia mungkin bisa. Tapi dia terluka saat ini. Sepertinya semuanya menjadi pertanda buruk bagi pria ini. Tapi itu baik-baik saja. Kami hanya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuat pemimpin klan menyerah sepenuhnya. Kami akan mengadakan pernikahan lain di antara ras iblis sesudahnya. Huff, pemimpin klan terakhir bersikeras menikahi seorang pria manusia, tetapi itu hampir menyebabkan kehancuran seluruh ras ular. Mereka tidak ingin mengalami hal seperti itu lagi. Tapi mereka tidak mendengar jeritan menyedihkan yang mereka harapkan. Sebaliknya, ada keheningan yang aneh. Mereka berdua dengan cepat mengumpulkan pikiran mereka dan melihat pemandangan itu lagi. Mata mereka hampir keluar dari rongganya ketika mereka melihat apa yang terjadi. Pedang yang secepat kilat dijepit di antara dua jari. Pedang panjang itu tidak bergerak sedikit pun tidak peduli bagaimana prajurit lapis baja emas itu berjuang. Little Blue menarik-narik pakaian Little White dan berteriak, Kak, kak, orang ini sangat tampan. Little White menganggup dengan simpati yang dalam. Prajurit lapis baja emas melakukan semua yang dia bisa, wajahnya membengkak seperti babi. Sebaliknya, Zuan berdiri di tempat dengan tenang dan acuh-ta'acuh. Kontras membuatnya terlihat sangat gagah. Dengan jentikan jari Zuan, pedang panjang itu patah menjadi dua. Lawannya dihempaskan kembali oleh kekuatan yang kuat, jatuh di kaki putra mahkota gagak emas, dan dibiarkan dalam keadaan menyesal. Yun Jianyu menyenggol Yan Suhen dengan sikunya dan berkata, lihat, kekuatan pria itu tampaknya telah melampaui apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh peringkat kultifasinya secara teori. Yan Suhen tidak ingin memperhatikannya karena dipermalukan karena dipukul sebelumnya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa itu tentang Zuan, setelah beberapa keraguan, dia tidak dapat menahan diri dan menjawab, kekuatannya tidak dapat dievaluasi melalui pengetahuan umum tentang peringkat kultifasi. Lupakan tentang tidak tertandingi pada levelnya, dia masih akan memiliki kekuatan bertarung melawan saya dan Anda. Petik 2 Yun Jianyu menatapnya dengan aneh dan bertanya, apa yang membuatmu bangga? Ini hampir seolah-olah Anda sedang berbicara tentang pria Anda sendiri. Yan Suhen sangat marah, dia hendak membantah ketika teriakan keras meletus. Sampah! Putra mahkota gagak emas memarahi pengawalnya, merasa sangat malu setelah melihat betapa menyesalnya keadaan bawahannya. Kemudian, dia mendonga dan menatap Zuan. Ada tatapan berbahaya di matanya yang panjang dan sipit saat dia berkata, kamu sedikit lebih tangguh dari yang aku harapkan. Tapi itu saja. Aura niat membunuh yang tak terlihat memenuhi aula pertemuan, dan suasana menjadi sangat tegang. Sosok putra mahkota gagak emas melepaskan aura ganas yang tampaknya tak terbatas. Semua pelayan dan penjaga ras ular mulai gemetar. Namun terlepas dari tampilan yang mengesankan, Zuan tetap sangat tenang, seolah-olah hanya angin sepoi-sepoi gunung. Yu Yan Luo berkata dengan dingin, meskipun kamu adalah putra mahkota, ini adalah wilayah ras ular. Ah Zu adalah laki-laki saya. Anda telah bertindak melawannya berulang kali, jadi ini adalah tindakan melawan ras ular kami. Apakah Anda menyatakan perang melawan kami? Ketika dia mendengarnya mengatakan bahwa Zuan adalah suaminya lagi, mata putra mahkota gagak emas berkedut. Dia menjawab, bukankah kata-kata Medusa Empress terlalu berlebihan. Dia hanya manusia biasa, jadi bagaimana dia bisa mewakili ras ular? Selanjutnya, dia menyinggung putra mahkota ini. Wajar bagiku untuk memberinya pelajaran. Petik 2. Dia tidak menunggunya untuk menjawab dan mengulurkan tangannya segera setelah berbicara. Meskipun dia jelas berdiri di tempat tanpa bergerak, tangannya berubah menjadi cakar emas besar. Tampaknya melintasi ruang waktu, langsung mencoba meraih bagian atas kepala Zuan, seolah-olah dia bermaksud menghancurkannya. Tolong bersikap lunak, sesepuh putih dan biru berserungeri. Mereka juga memandang rendah Zuan, tetapi pemimpin klan berdiri di sisi Zuan, dan cakar itu sebenarnya sangat kuat. Yu Yan Luo mungkin juga tidak bisa lolos dari bencana. Di lain waktu, mereka akan merasa senang jika sesuatu terjadi padanya, tetapi mereka baru saja menerima perintah Golden Crow, dan kunjungan ke Fin King Court bisa jadi penuh dengan bahaya. Jika sesuatu terjadi pada pemimpin klan, mereka harus pergi sebagai gantinya. Mereka jelas tidak ingin melihat itu terjadi. Keduanya secara tidak sadar ingin membantu memblokir serangan itu, untuk melindungi pemimpin klan mereka. Tentu saja, mereka tidak berani menyinggung putra mahkota Golden Crow, dan hanya bertindak defensif tanpa niat menyerang. Namun keduanya terkejut karena pertahanan yang mereka bangun dengan mudah ditembus. Cakar emas tidak berhenti sedikitpun dan dengan cepat muncul di depan Zuan. Ekspresi mereka menjadi pucat. Mereka telah hidup lebih lama daripada putra mahkota gagak emas, namun mereka tidak dapat menghentikan satu serangan pun bahkan setelah bekerja sama. Sebagai penerus yang akan menjadi Kaisar Iblis berikutnya, putra mahkota gagak emas diketahui telah menjadi tak tertandingi dalam generasi muda suku yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, sepertinya dia bahkan lebih tangguh daripada yang dikatakan rumor. Namun, Permaisuri hanya perlu membawa mainan anak laki-lakinya ke sini. Sepertinya dia akan mati dengan pasti kali ini. Ekspresi Yan Suhen dan Yun Jianyu menjadi serius. Apakah ada orang dari generasi muda di dunia manusia yang bisa menjadi tandingannya? Lupakan generasi muda, tidak banyak yang bisa mengalahkannya bahkan jika kita mempertimbangkan generasi sebelumnya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.